Naga dari Selatan Jilid 10. Bagian 26, Orang Utan. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi tiada seorang manusia pun yang mereka jumpai. Puncak gunung yang didakinya itu, makin jauh makin tinggi, maka menjelang petang hari mereka baru tiba di puncak yang ke-17. Mendengar ke atas, tampak puncak gunung yang ke-17 itu sangatlah tingginya. Tioji yang heran mengapa di puncak situ, yang menurut anggapannya adalah puncak Tokhinia, tiada terdapat seorang pun juga. Hayo kita naik ke atas seru yang ciu setelah mengawasi sejenak. Pada hari itu karena naik turun tujuh buah gunung yang tinggi dua, keduanya merasa lelah sekali. Sampai di puncak, mereka makin lelah dan duduk di sebuah batu karang besar. Angin di situ meniup kencang, sehingga keduanya merasa agak kedinginan. Mengapa tiada seorang pun di sini, adalah kita ini tersesat lagi dua yang ciu mengerut tu. Tapi baru saja ia ucapkan kata dua itu, dari tengah hereng gunung di bawah sana tiba dua terdengar semacam suara ketawa aneh, menyeramkan sekali. Apalagi karena sit itu sudah maghrib, jadi suasananya makin menakutkan. Mendengar itu otomatis yang ciu duduk merapat di sisi seng suko. Keduanya saling berpandangan, tapi tak berani membuka mulut. Sesaat kemudian, suara aneh itu lenyap dan suasana kembali sunyi lelap. Suku, suara manusiakah itu bisik yang ciu? Tio Jiang yang pasang telinga mendengari, dapatkan kalau suara itu nyaring dan bening sekali, bukan seperti suara orang. Tapi dia sendiri tak mengetahui suara apakah itu. Sahutnya. Mungkin bukan suku Tia Teng Biau, sumuai siapkanlah pedangmu untuk menghadapi segala kemungkinan. Kedua anak muda itu kini siap dengan pedang di tangan. Tak berapa lama kemudian, suara ketawa itu terdengar lagi. Tapi kali ini suara itu bersusun dua tak kurang dari sepuluh tempat munculnya. Kanan-kiri, muka belakang sahut menyaut. Suku, kawanan orang itu hebat sekali ilmunya mengentengi tubuh kata yang ciu. Tio Jiang mengiakan. Sewaktu tukar bicara itu, mereka tak begitu merasa ketakutan, maka mereka lalu sambung lagi dengan beberapa pembicaraan. Lama-kelamaan suara dua itu tak terasa menakutkan kedengarannya. Oleh karena keliwat lelah, yang ciu terus saja rebahkan diri. Tapi baru saja tubuhnya merebah, tiba dua dilihatnya sekira tiga tombak terpisah dari tempat situ, seperti tampak ada dua buah lemtera hijau bergerak dua kian kemari, sehingga dengan serentak dia bangun lagi dan menunjukkannya kepada Seng Suko. Tio Jiang membungkuk ke bawah dan terkejut juga lah ia. Sumuai, hati dua lah bisiknya. Tapi tepat dia mengeluarkan kata dua itu, sekonyong dua dari semak dua rumput di sebelah sana terdengar suara berisik dan berbareng itu tampak sesosok bayangan hitam menonjol naik, lebih dari setombak tingginya. Yan ciu menjerit kaget dan susupkan kepalanya ke dada Seng Suko. Seng Suko, jangan takut kata Tio Jiang sembari mengawasi benda itu dengan perdata. Mahluk itu mirip orang bukan orang, kera bukan kera. Rambutnya terurai kacau balau, sepasang lengannya panjang hampir sampai di tanah. Tiba dua Tio Jiang teringat akan sesuatu dan dengan gugupnya segera berseru, siao ciu, lekas lari. Itulah orang utan, tentu bukan hanya seekor ini. Ah, makanya si pemburu tadi tak berani menyebut nama Tokinia, kiranya karena di sini terdapat orang utan. Larilah lekas, biar kuhadangnya jawel. Mendengar kata dua orang utan hati Yan ciu makin gelisah. Pernah didengarnya bahwa binatang itu termasuk binatang yang berotak terang, kulitnya keras, tenaganya bukan kepalang. Mereka paling suka bergerombol, apabila sudah menetap di sebuah tempat, mereka tak mau pergi lagi. Setiap gerombol tak kurang dari 3 sampai 50 ekor banyaknya. Tenaga dua orang, terang tak dapat melawan. Tapi kalau disuruh lari sendirian, biar bagaimana dia tak mau. Suko, kalau harus binasa, biarlah kita berdua bersama dua sahut Yan ciu sembari mainkan pedangnya. Melihat sinar pedang, orang utan itu perdengarkan ketawanya yang seram. Dengan pentang kedua lengannya dia maju menubruk Yan ciu. Saking besarnya tubuh, tubrukan itu sampai menerbitkan suara menderu dua. Tio Jiang dan Yan ciu lekas dua berpencar menghindar. Karena tubrukannya kosong, makhluk itu mengaung keras. Tapi, karena tak dapat menguasai gerakannya, binatang itu menyeruduk ke muka sampai beberapa tombak baru dapat berhenti tegak lagi. Pada saat itu, Yan ciu tarik tangan sukonya untuk diajak bersembunyi di antara batu dua karang. Melihat kedua anak muda itu lenyap secara tiba dua, kembali orang utan itu mengaung keras. Menyusul dari empat penjuru pun segera terdengar kemandang suaranya. Dan sesaat kemudian, dari tengah lamping gunung sana pun terdengar suara macam begitu. Dari nada suaranya, jelas kalau beberapa auman itu dari bawah menuju ke atas. Secepat kilat, tiga-empat ekor orang utan menyusul datang. Mereka tampak menjerit, seperti laku orang yang tengah berunding. Setelah itu, mereka pencar diri keempat penjuru, mencabuti rumput dan puhaun. Dari sikapnya seolah dua hendak mencari jejak Tio Jiang dan Yan ciu. Dahan sebesar mangkok, dengan mudah dapat diputuskan. Keparatlah bangsa Tling Ciong itu, dia telah menipu kita datang kemari. Kalau sampai binasa, aku hendak menjadi setan untuk mencekiknya mampu Sian ciu menggigit giginya bahna gusar. Dalam keadaan kewalahan, tiba dua Tio Jiang merasa tubuhnya dipegang sepasang tangan yang kuat. Ia kaget ketika melihat di hadapannya sudah berdiri seekor orang hutan raksasa. Selaka, jangan duain yeo toa cecu itu nanti juga kesasar ke sini sahut Tio Jiang dengan berbisik. Pengah pikirannya menimang begitu, sekonyong dua sinar hijau sebesar telur ayam tadi menyorot ke arah matanya. Kiranya tahu dua seekor orang hutan tampak berdiri di hadapannya. Dalam sibuknya, Tio Jiang segera serangkan pedangnya dengan jurus, Ho Pe Kuan Hei, salah satu dari jurus ilmu pedang Tsu Hei Kiam Hwat, maju menusuk. Begitu dekat sekali jaraknya ketika itu, maka bagaimanapun juga lihainya seorang musuh, sukar kiranya untuk menghindar dari tusukan itu. Juga orang hutan itu, walaupun tergolong jenis binatang yang bagus otaknya, namun binatang tetap binatang. Bet, demikian kedengaran semacam suara dan kedua lengtera tadi padam seketika. Kiranya tusukan Tio Jiang tadi telah diarahkan ke arah mata. Hasilnya, sebelah mata dari orang hutan itu telah kena tertusuk buta. Melihat serangannya berhasil, Tio Jiang buru dua tarik yang ciu untuk diajak bersembunyi ke samping. Tertusuk buta matanya, saking kesakitan orang hutan itu menjadi bludruk, darah tinggi alias gusar. Dua buah batu yang beratnya tak kurang dari seribu kati, dilemparkan oleh orang hutan itu, sembari mulutnya menggerung keras dua. Di sana segera susul-menyusul terdengar suara menyambut dan bergegas dua naik ke atas. Sudah tentu Tio Jiang dan Yan Ciu makin tak berani bernapas lagi. Si orang hutan yang terbutakan matanya tadi, masih mengamuk kalang kabut. Seekor orang hutan kecil yang lari paling memuka dari kawanan orang hutan yang datang membantu itu, telah kena disamplok oleh gontayan. Sepasang lengannya yang panjang itu, hingga terpental jatuh sampai ke bawah lagi. Sekawan orang hutan segera mengerumuni kawannya yang buta tadi. Mereka sama bercuit dua dan bercoa dua seperti bicara tingkahnya. Dan nyatanya, si orang hutan yang buta tadi segera berhenti menghantam kalang kabut. Dengan beringsut dua dia menghampiri sebatang puhun dan duduk di bawahnya. Melihat kawanan orang hutan itu, lupa Yan Ciu kalau ia sedang dalam suasana yang berbahaya. Suko, orang hutan itu menyerupai monyet. Kuat dan menyenangkan. Hayo, kita tangkap seekor untuk dipelihara ujarnya. Tapi sebaliknya Seng Suko malah membentaknya. Siao Ciu, jangan bicara keras dua. Kini kawanan orang hutan yang baru datang tadi, yang jumlahnya antara tujuh atau sembilan ekor, segera mewakili pekerjaan kawannya yang buta tadi. Mereka mencabuti puhun dua dan membalikan batu dua, rupanya hendak mencari jejak kedua anak muda itu. Tapi sampai sekian lama, Tio Jiang dan Yan Ciu dapat lolos dari mereka. Ini berkat keduanya menggunakan ilmunya mengentengi tubuh. Dan kedua kalinya, kawanan orang hutan itu mempunyai cacat yang khas. Meti mereka hanya dapat digunakan memandang ke muka, tak dapat ke kanan-kiri. Kalau hendak berpaling ke belakang atau ke kanan-kiri, tubuhnya pun harus turut diputar. Inilah keuntungan dari Tio Jiang berdua, mengapa sampai sekian lama tak dapat diketemukan. Tak antara berapa lama, salah seekor orang hutan besar dari kawanan bala bantuan tadi mengaung keras. Mungkin karena tak menjumpai kedua anak muda tadi, mereka terus hendak turun gunung lagi. Tio Jiang menghela nafas lega. Tapi kelegahan itu segera berganti dengan rasa kaget yang tak terhingga, demi menoleh ke samping didapatinya Yan Ciu tiada di situ. Mengawasi keseluruh penjuru, kira dua. Setombak jauhnya dari situ, Yan Ciu tengah mendekap seekor anak orang hutan kecil. Melihat itu Tio Jiang banting dua kaki. Mengapa dalam keadaan jiwanya sendiri masih belum berketentuan, tapi mau memelihara seekor anak orang hutan. Rupanya anak orang hutan itu tak mau, lalu loncat setombak jauhnya. Dan Yan Ciu yang tak kenal bahaya, memburunya. Sudah tentu Tio Jiang makin terkejut dan terpaksa loncat memburu. Tadi sebenarnya orang hutan itu sudah hendak turun gunung lagi, tapi begitu mendengar suara rintihan anaknya, mereka berpencar mencarinya lagi. Berbareng dengan tersingkap awan yang menutupi rembulan, maka suasana di puncak situ menjadi seperti siang terangnya. Segera mereka selihat seorang nona tengah mengejar seekor anak orang hutan. Pecahlah kaum dan gerung yang hebat dan laksana barisan raksasa, kawanan orang hutan itu menyerbu. Pada saat itu, baru Yan Ciu tersadar. Hendak ia lari balik, tapi ia telah diputari oleh sekawan orang hutan yang saling bercekalan tangan seperti orang mengedangkan lengan. Berpuluh dua mati sebesar telur ayam yang memancar dua cahaya kehijau duaan, diarahkan kepadanya. Benar sejak dua bulan yang lalu ini, Yan Ciu mendapat kemajuan pesat dalam kepandainya, tapi menghadapi kepungan orang hutan yang menyerupai hantu malam itu, hatinya menjadi tercekat dan kakinya serasa lemas tak bertulang. Pelahan tapi tentu, kawanan orang hutan itu maju menghampiri dan lingkungan kepungan mereka menjadi makin sempit. Biasa dalam keadaan berbahaya, orang tentu timbul dayanya. Demikian juga Yan Ciu. Setelah lumpos semangat, dia njot tubuhnya melambung sampai satu tombak tingginya. Baru ia hendak berjumpalitan membelerosot keluar, tahu dua belasan ekor orang hutan itu loncat ke atas juga, malah lebih tinggi dari sinona. Yan Ciu. Mengeluh, segera, ia berdaya gunakan cian kintui, tindihan seribu kati, meluncur turun. Dan ternyata berhasil baik. Sebagai bangsa monyet yang hidup di pegunungan, orang hutan itu hebat sekali kepandainya berloncat, jauh melebih dari ahli mengentengi tubuh. Tapi mereka tak dapat menurun lekas dua. Maka ketika Yan Ciu sudah menginjak tanah, mereka masih melayang di atas. Yan Ciu tak mau berayal, dengan gunakan gerak delapan belas kali bergelundungan di tanah, dia menggelundung setombak jauhnya. Dan tepat ketika Yan Ciu sudah lolos dari kepungan, Tio Jiang pun menghampiri datang. Jika waktu itu, mereka terus lari, rasanya tentu akan terhindar. Tapi dasar si genit Yan Ciu seorang anak yang nakal, maka demi dilihatnya si anak orang hutan tadi berada di dekat situ, ia hendak memberi hajaran. Binatang celaka serunya sembari menghantam, buru dua Tio Jiang menarik seng sumo ai, tapi sudah terlambat. Berbareng dengan jeritan binatang kecil itu, maka ada tiga-empat ekor orang hutan memburu. Malah seekor yang di muka sendiri, sudah lantas lancarkan hantamannya ke arah Yan Ciu. Tio Jiang dan Yan Ciu segera menyambutnya masing-dua dengan Tsu Hei Kiam Huat dan Hoan Keng Kiam Huat. Namun siorang hutan itu deliki matu dan biarkan saja lengannya dipapas, biluk, celaka, tidak apa dua, nyata kulit mereka kebal sekali. Tio Jiang sebat sekali sudah mencari lain sasaran di bagian pantat, namun binatang itu tak menghiraukannya. Maju selangkah, kelima jari siorang hutan yang hampir satu meter panjangnya itu merangsang hendak merebut pedang Tio Jiang. Dengan gugup, Tio Jiang surut ke belakang sembari mengirim pukulan yang tepat mengenai dada si binatang. Benar kulit binatang itu tebal dan keras, namun karena Tio Jiang memukul sekuat duanya, tak urung. Orang hutan itu menggerung kesakitan. Tujuh atau delapan ekor kawannya segera memburu datang. Xiao Chiu, jangan berpisah lagi dalam keadaan begitu, sudah tentu Yan Chiu tak berani membantah lagi. Kini keduanya bahu-membahu. Kawanan orang hutan itu, kembali mengepung seperti caranya tadi, saling bercekalan tangan, sembari maju menghampiri. Tio Jiang menusuk ke perut salah seekor, siapa kedengaran menjeret kesakitan. Kiranya perut adalah bagian yang lemah dari orang hutan itu. Lubang kesempatan itu digunakan sebaik duanya oleh Yan Chiu yang telah berhasil mendesak mundur pengepungnya. Tapi begitu serangannya agak kendor sedikit saja, kawanan orang hutan itu berteriak dua keras dan maju mengepung lagi. Sehari menempuh perjalanan yang begitu sukar, Tio Jiang dan Yan Chiu sudah sangat letih. Baru mereka hendak tidur, atau sudah dipaksa bertempur dengan kawanan orang hutan yang lihai. Maka setelah bertahan setengah jam saja, keduanya sudah kehabisan tenaga. Suko, dalam saat dua di mana kita tentu takkan dapat lolos dari bahaya ini, aku hendak memberitahukan padamu suatu hal penting. Tiba dua Yan Chiu mengelah nafaslah hendak mencurahkan, isi hatinya. Xiao Chiu jangan pikiran yang tidak dua, hadapilah musuh, dengan sekuat tenaga sahut Tio Jiang yang pantang menyerah. Tapi di luar dugaan, begitu mendengarkan pembicaraan mereka, kawanan orang hutan itu menjerit keras dan, dari mengepung mereka berganti menyerang. Karena dari delapan penjuru terdengar samberan deru serbuan mereka, Tio Jiang dan Yan Chiu tak dapat menghindar lagi. Dan yang lebih merepotkan Tio Jiang, waktu itu Yan Chiu sudah tak mau melawan lagi. Pedangnya dikulaikan dan orangnya menggelandot pada Tio Jiang. Tio Jiang mengira kalau sumuainya itu ketakutan, jadi dia pun tak tegah untuk memarahi atau mendorongnya. Tiba dua ketika dalam saat dua di mana kawanan orang hutan itu sudah mengulurkan tangannya maut, mereka mundur lagi ke belakang. Sesaat kemudian, maju lagi tapi pada ketika sudah maju merapat dan hendak julurkan tangan, mereka mundur lagi. Hal itu terjadi berulang kali. Tahulah kini Tio Jiang dan Yan Chiu apa sebabnya. Disebabkan karena tubuhnya sangat besar, maka begitu mereka maju merapat, tubuhnya saling berbenturan tak dapat mendekati korbannya. Sebenarnya cukup dua ekor saja yang maju, tentu berselah. Tapi dasar binatang, mereka tak mempunyai pikiran begitu. Yan Chiu timbul lagi nyalinya. Untuk keuntungan kedua anak muda itu, keadaan berubah lucu. Karena belasan kali maju mundur begitu, kawanan orang hutan itu marah sendiri, bukan marah kepada seng korban tetapi kepada kawan duanya. Biluk, 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 mereka berhantam sendiri, karena sama dua saling menyalahkan. Melihat kesempatan itu, Yan Chiu lekas dua ajak sukonya lolos. Dengan berjengket dua supaya tak menyolok, keduanya surut ke belakang dan begitu agak jauh, mereka segera gunakan ilmu berlari cepat untuk lari ke bawah gunung. Oleh karena masih saling hantam dua an sendiri dengan dasyatnya, kawanan orang hutan itu tak menghiraukan seng korban lagi. Sampai pun ketika Tio Jiang dan sumoainya sudah tiba di tengah dua lamping gunung, masih mereka mendengar suara gemuruh dari kawanan orang hutan yang berhantam di atas puncak itu. Ketika hendak meneruskan turun gunung, Yan Chiu berpaling ke belakang sebentar dan hai si anak orang hutan itu mengikutinya. Yan Chiu sudah tak berhasrat hendak. Memeliharanya lagi, malah kini ia memberi persen dua buah pukulan. Tio Jiang hendak mencegah, tapi sudah kasip. Anak orang hutan itu melengking kesakitan dan tahu dua muncullah seekor orang hutan yang lebih besar lagi dari yang di puncak gunung tadi. Dua-tiga kali berloncatan, orang hutan itu sudah menghadang di hadapan Tio Jiang dan Yan Chiu serta ayunkan kedua kakinya menendang. Tio Jiang menghindar ke samping, tapi tepat ada sebuah bafel melayang jatuh menyerempet telinganya, sehingga rasanya telinganya itu seperti pecah. Malah menyusul dengan itu, dari atas berguguran beberapa batu. Namun siorang hutan tak menghiraukan hujan batu itu, dan tetap merangsang maju. Tio Jiang dan Yan Chiu terpaksa memberi perlawanan. Tapi setiap kali ujung pedang mereka menusuk kulit si binatang, rasanya seperti menusuk batu saja. Dalam berapa jurus saja, tangan Yan Chiu sudah lemah lunglai, pedangnya pun dapat direbut oleh siorang hutan, kerek. Putuslah pedang itu. Yan Chiu nekat, kutungan tangkai pedang yang masih dipegangi itu, ditimpukan ke arah mati syorang hutan, tapi dengan sebatnya binatang itu dapat menyampoknya jatuh. Kini dengan ulurkan tangannya dia maju menerkam. Tio Jiang kaget dan terus berjibaku. Dengan sepasang tangannya mencekal, dia tusuk bagian perut syorang hutan. Tapi sayang karena gugup, jadi tusukan itu tak tepat mengenai bagian yang berbahaya, hanya kena di bagian atasnya. Sekalipun perut binatang itu tak sampai bobol, namun karena Tio Jiang menusuk sekuat duanya, binatang itu pun menggerang kesakitan. Serentak dengan itu Tio Jiang rasakan ada suatu tenaga pukulan balik yang hebat sekali. Buru dua dia berjumpalitan ke belakang. Dari situ dia tarik seng sumuai untuk diajak lari. Oleh karena pedangnya kutung separoh, yang sebagian pun dibuangnya sama sekali. Tapi orang hutan itu ternyata sebat dan tangkas sekali. Cepat sekali dia sudah dapat menyusul kedua anak muda kita. Karena tak mencekal senjata, Tio Jiang dan Yan Chiu gunakan ilmu mengentengi tubuh berlincahan menghindar. Tapi lama-kelamaan, saking lelahnya gerakan loncat mereka itu makin lambat, beberapa kali mereka hampir kena diterkam siorang hutan. Untuk menolong seng sumuai, terpaksa berulang kali Tio Jiang menerjang bahaya, hingga kini pakaiannya pun sudah robek di cakar siorang hutan dan pahanya pun luka terkena kuku, sakitnya jangan dikata. Untuk beberapa saat, keduanya masih kuatkan hati untuk bertahan. Sebaliknya orang hutan itu makin lama makin mengganas tandangnya. Sedang si anak orang hutan tadi bercuat-cuit mengawasi di pinggir, rupanya seperti bersorak dua kegirangan karena pihaknya menang. Bangsat kecil, hati dua kau nanti tentu ku beset kulitmu maki si nona. Mendengar, itu Tio Jiang terpaksa menyeringai meneluh sekali. Sepuluh jurus kemudian, tiba dua orang hutan itu tertawa aneh macam orang menjerit. Celaka, keluh Tio Jiang, satu saja sudah sedemikian berbahaya, kalau nanti kawan duanya datang, tentu lebih dua lagi. Dia cepat mengirim sebuah hantaman, kemudian loncat ke atas untuk menutup biji mata. Tapi seorang hutan itu hanya miringkan kepala, tetap masih tertawa. Sekejap kemudian, di sana sini terdengar, ketawa macam begitu sahut-menyaut. Nyata itulah kawanan orang hutan yang menyahuti dan menuju ke situ. Tio Jiang cepat ambil putusan. Setelah melancarkan sebuah hantaman, secepat itu dia sawut tubuh Yan Chiu untuk dilemparkan keluar gelanggang. Jadi teranglah. Maksudnya, biar dia tetap menghadang siorang hutan, asal Yan Chiu bisa lolos. Tapi rencana itu telah gagal, bahkan mengalami kerugian besar. Karena tenaganya habis, lontaran yang dikiranya dapat melemparkan Yan Chiu sampai dua tombak tingginya itu ternyata hanya mencapai setombak kurang. Sekali tangan siorang hutan menyambar kedua kaki Yan Chiu segera dapat dicengkeramnya. Dengan mencengkeram kaki si nona, orang hutan itu mendengar tertawa keras dua. Saking terperanjatnya, Tio Jiang menjadi terlongong dua dan tahu dua dia telah dirangkul oleh seekor orang hutan lain. Begitu pelukan itu terasa kencang, barulah Tio Jiang gelagapan namun tak berdaya untuk meronta lagi. Dua buah lengan besar yang penuh bulu, telah mengangkat tubuhnya ke atas dibarengi dengan suara ketawa keras. Buru dua Tio Jiang kerahkan lewekang untuk bertahan dan hal ini meringankan juga kesakitannya. Bukan menghiraukan dirinya yang terancam bahaya, sebaliknya dia selalu cemaskan keselamatan Seng Sumo Ai. Siao Chiu, bagaimana kau? Tapi ternyata Yan Chiu pun khawatirkan keselamatan Seng Suko. Suko, kau bagaimana tanyanya juga? Jadi kedua anak muda itu saling pikiran keselamatan kawannya, bukan dirinya sendiri. Hanya saja rasa kekhawatiran mereka itu berbeda. Yan Chiu mencurahkan suara kalbunya, sebaliknya, Tio Jiang hanya didorong oleh kecintaan saudara seperguruan saja. Kawanan orang utan lainnya sama tampak berjingkrak dua dan berteriak dua. Rupanya seperti hendak merayakan kemenangannya. Karena tangannya masih bebas, Yan Chiu menghantam kalang kabut ke arah kepala seorang utan itu, tapi sedikitpun binatang itu tak berasa dan tetap tertawa. Karena tak mempunyai daya lain, Tio Jiang ikuti juga Karyan Chiu tadi. Baru dia hendak kerahkan tenaga. Untuk menendang, tiba dua telinganya mendengar semacam suara halus yang melengking sekali. Buyung dan budak, jangan bergerak sembarangan. Girang Tio Jiang sukar dilukis. Itulah suara Kuiing Chiu, ya tak salah lagi. Kiranya tokoh aneh itu bersama seorang Hweshyo tampak bersembunyi di balik sebuah batu besar. Ketika Tio Jiang berpaling ke arah Seng Sumoai, dilihatnya Sumoainya pun sudah berhenti menghantam. Ah, tentu ia pun mendengar juga perintah orang aneh itu. Tapi khawatir kalau belum mendengarnya, buru dua Tio Jiang menyerukan. Syao Chiu, jangan takut. Kuiing Chulo Chiam Pua dan seorang Hweshyo datang menolong kita. Tak usah kau beritahukan, aku pun sudah tahu. Huh, siapa yang kau katakan Hweshyo itu? Dia kan N-Y-O-T-A-C-C-U, entah bila mana dia masuk menjadi Hweshyo, sahut Yan Chiu. Tio Jiang mengawasi dengan perdata, dan dia pun heran juga. Lagi dua pembicaraan itu menimbulkan reaksi pada beberapa orang utan itu. Orang utan adalah sejenis binatang yang cerdas otaknya. Biarpun belum pernah mendengarkan kata dua orang, tapi dari nada kedua anak muda yang begitu longgarnya, orang utan yang mencengkeram kaki Yan Chiu, cepat berhenti ketawa. Sepasang lengannya dipentang keluar, maksudnya hendak merobek tubuh Siona, siapa coba kerahkan Lue Kang untuk bertahan, tapi kalah kuat. Lo Chiam Pua, lekas tolong jiwaku teriaknya ketakutan. Sesuai dengan gelarannya Kuiing Chiu atau bayangan setan, tahu dua bagaikan bayangan Kuiing Chiu sudah muncul keluar. Dua titik bintang melayang ke arah perut bagian bawah dari si binatang, dan aaaah, menjeritlah binatang itu, terus berputar ke belakang untuk mencari penyerangnya. Kita tahu siapakah tokoh Kuiing Chiu itu. Sekalipun kulit binatang itu keras dan tebal, namun menerima timpukan batu yang dilancarkan sekuat tenaga olehnya itu, biar bagaimana binatang itu menderita kesakitan hebat juga. Tapi sekalipun seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi, namun terperanjat juga Kuiing Chiu menampak wajah siorang utan yang sedemikian menyeramkan itu. N.Y.O. Heng, terimalah ini serunya lebih dahulu melemparkan bumbung bambu yang berisi ular cengong sin ke arah N.Y.O. Kong Lim. Sekali tubuhnya menjulang ke atas, dia hantam dada siorang utan itu dengan sebuah pukulan tongcu pehut, anak menyembah Buddha. Jurus ini sebenarnya termasuk jurus biasa, sehingga setiap orang yang belajar silap tentu dapat mengenalnya. Tapi dimainkan Kuiing Chiu, perbawanya begitu dasyat sekali. Rupanya seorang utan itu tahu selatan juga. Melihat kedasyatan yang mengancam, dia mundur selangkah. Namun Kuiing Chiu tetap membayanginya. Belum jurus tongcu pehut dilancarkan penuh, tubuhnya sudah ikut maju merapat musuh dan robah serangannya menjadi Tian Li San Hoa, bidadari menebarkan bunga, buk. Buk, buk, siorang utan menjerit kesakitan karena bawah perutnya kena terhantam, otomatis tangannya menurun. Bagian 27, si raja ular. Tubuh siorang utan terhuyung dua tak dapat berdiri tegak. Rupanya pekakas dalam tubuhnya terluka kena hantaman Kuiing Chiu itu. Melihat kesempatan itu, Yan Chiu tak mau mensia duakan. Sekali meronta, ia anjot kakinya ke atas lengan. Siorang utan dan melayang lepas dari cengkeraman. Baru kakinya menginjak tanah, ia segera terkejut bukan kepalang melihat keadaan di sekelilingnya situ. Kiranya sewaktu rubuh hendak meregang jiwa tadi, siorang utan yang terkena pukulan dasyat Kuiing Chiu itu, menggaum dengan kerasnya, hingga membuat terkejut seluruh orang utan di gunung situ. Entah berapa puluh ekor jumlahnya, kini mereka sama berbaris rapat mengepung beberapa manusia yang memusuhinya itu. Ada seekor orang utan jenis bertina yang segera rubuh menelungkupi orang utan yang putus jiwanya sambil ngak-ngak-ngak. Nguk, Ming yang dua dengan pilu sekali. Kala itu Tioji yang masih tetap dicengkeram oleh orang utan tadi, wajahnya merah padam karena dia sedang kerahkan lewekang untuk menahan cengkeraman maut itu. Melihat itu Yan Chiu bertanya, pada Kuiing Chiu, siapapun tak mempunyai daya apa dua. Xiao Chiu, kawapungkan diri menyerang sepasang metu dari binatang itu, untuk menolong Xiao Ko. Pertama gunakanlah jurus Hang Hang Sem Tiam Tau Lalu Song Leong Jong Chiu seru Kuiing Chiu kemudian. Bocah perempuan lihai, pelajaran dari Tai Siang Sian Su telah dapat dipelajarinya seru Kuiing Chiu memuji ketika Yan Chiu Njot tubuhnya melakukan perintahnya tadi. Buru dua dia membantunya dengan maju menyapu kaki siorang utan. Sekali meloncat, Yan Chiu hindarkan tubuhkan binatang buas itu, sementara itu pun Kuiing Chiu cepat memburu maju buat menolong. Yan Chiu turut nasihat Kuiing Chiu. Belum jurus Hang Hang Sem Tiam Tau diserangkan tiba dua sudah terus diganti dengan jurus Song Leong Jong Chiu. Dua buah jarinya mengancam sepasang metu siorang utan, tapi telah meleset mengenai pelipis keningnya karena binatang itu miringkan kepalanya menghindar. Di luar dugaan, tusukan jari yang tetap menutup jalan darah Tai Yang Hiat itu merupakan tutukan fatal, maut. Siorang utan menggerung keras, dia lepaskan salah satu tangan yang mencengkeram Tio Jiang untuk dibuat menyawuti Yan Chiu, tapi si nona itu menekan tangannya ke arah badan siorang utan, meminjam tenaga tekanan itu untuk loncat menghindar. Ketika siorang utan hendak memburu, sapuan kaki Kuiing Chiu pun sudah tiba. Sapuan kaki yang bergaya jurus Tetong Tui, menyapu ruangan bumi, adalah ilmu yang pertama kali dipelajari Kuiing Chiu sewaktu dia baru mulai belajar silat. Peyakinannya selama berpuluh dua tahun itu, telah mencapai tingkat kesempurnaan yang tiada tarannya lagi. Dalam pertemuan kaum persilatan daerah Kui Chiu yang dihadakan pada beberapa tahun berselang, pernah diagunakan jurus sapuan kaki untuk menendang patah 49 batang tonggak BW Hoa Chung. Adakah kaki siorang utan melebih kerasnya dari tonggak kayu? Rasanya tentu tidak. Maka krek, sebelah kaki siorang utan telah tertendang putus, terhuyung dua terus rubuh ke tanah. Begitu Tio Jiang meronta lepas, dia susuli dengan sebuah hantaman yang dasyat. Kini tak ampun lagi, siorang utan itu jatuh terkulai di tanah. Suko, kita akan binasa berempat seru yang Chiu ketika menyongsong sukonya. Mendengar itu Kui Ing Chiu tertawa dingin, serunya, kita berempat harus bertahan dengan saling merapat bahu, jangan kasih kesempatan pada mereka mendekati kita. Perentah itu diturut. Kini mereka merapat satu sama lain, masing dua menghadap ke satu arah metu angin ke utara selatan barat timur. Yan Chiu tepat berdiri di sebelah NIO Kong Lim. Ternyata keadaan yang sedemikian berbahayanya itu, tak mengurangkan rasa heran si Nona Genit yang segera menanyakan NIO Kong Lim mengapa masuk menjadi huweshyo itu. Sudah tentu yang ditanya menjadi merah pada mukanya. Sumoai, awas tiba dua Tio Jiang berseru sembari lancarkan sebuah pukulan pada seekor orang utan yang hendak menerkam Yan Chiu. Melihat itu, kini Yan Chiu tak berani usil mulut lagi. Seluruh perhatiannya ditumpahkan ke arah musuh. Kini keadaannya berlainan. Kawanan orang utan itu tak berani merapat dekat dua karena jeri akan pukulan biat gong Chiang dari Kui In Chiu yang teramat dasyatnya. Dua jam berselang, hari pun makin terang. Kalau kawanan orang utan itu makin lama tetap beringas, adalah Kui In Chiu berempat menjadi kehabisan tenaga. Sepasang lengan masing dua sudah terasa, lemah lunglai kesemutan. Sejak keluar dari rumah perguruan, entah sudah beberapa banyak kaum persilatan yang pernah dijatuhkan. Tapi selama itu, belum pernah dia keluarkan tenaga habis duaan seperti ketika menghadapi kawanan orang utan pada saat tersebut. Setengah jam kemudian, tampak Cakrawala menjadi terang-benderang menyongsong kedatangan matahari. Waktu sempat menghitung jumlahnya, ternyata kawanan orang utan tak kurang dari 190 ekor jumlahnya. Kalau pukulan Kui In Chiu agak lemah. Kawanan orang utan itu maju menghampiri dekat dua. Malah ada beberapa ekor yang berada di barisan depan sendiri, hampir dapat menyengkeram Yan Chiu. Ah, binatang dua ini sekalipun tokoh silat yang sakti, rupanya tetap tak dapat menghadapinya. Si Aoko, mengapa kau kaptakan pada bocah besar, N.I.O. Kongin, kalau suku Tia Teng Biao itu tinggal di tempat ini? Tanya Kui In Chiu dengan menghela nafas. Yang mengatakan begitu adalah Hun O.Tia Plim Chiong Sahut Tioji yang seraya lancarkan dua buah pukulan kepada seekor orang utan yang hendak coba mendekati apat dua. Kalian berdua telah ditipu oleh bangsat itu. Atau, kau berotak cerdas, mengapa sampai kena ditipu orang kata Kui In Chiu? Tapi Yan Chiu tak banyak luang untuk menyaut. Dengan mandi keringat, dia terus bertahan dengan gigih. Kui In Chiu cukup mengetahui bahwa sekalipun pada saat itu datang bantuan berupa tokoh silat yang sakti, tapi rasanya tak nantil dapat menolong keadaan mereka. Tapi sebagai seorang yang kenyang makan asam garam, tak mau dia unjukkan perasaannya. Mati hidup tak dipandangnya secara serius, sungguh dua. Maka dia pun tak henti duanya gerakan tangannya untuk melawan. Dalam pada itu, dia memberitahukan Tioji yang sikatetolol siklosem ketika kurampah sularnya Cengong Sin, sebenarnya akan menantang tiga bulan lagi ialah setelah dia dapat memahami ajaranku ilmu Samliong Toh Cukun Huat. Tapi ah, si Aoko, apakah kita masih bernapas pada waktu itu? Tanda tanya. Tioji yang kagum kepada tokoh aneh itu. Dalam menghadapi saat dua kematian, tokoh itu masih bergurau. Dia pun menaulat sahutnya, pada lima bulan yang lalu ketika Siklo Chiampo sedang menangkap Ceng Sin Ong Dilo. Hou San, telah ku kejutkan hingga gagal sampai di sini tiba dua Tioji yang teringat akan sesuatu, serunya. Kui Lo Chiampo. Ho, ho, sekejap lagi binasa di tangan kawanan binatang itu, mungkin aku benar dua menjadi kui, setan, Lo Chiampo. Ini kui ingcu tetap berolok dua. Lo Chiampo, jangan menertawakan dulu. Ketika di biara rusak ku dengar si bangsa Tling Chiong menyebutkan nama Tokinia, saat itu aku pun rasanya teringat akan kata dua yang pernah diucapkan oleh Siklo Chiampo. Pernah dia, di lohusan kala itu, sayang tak berhasil menangkap pular Ceng Sin Ong, coba ya, dia hendak ajak aku pesiar ke Tokinia. Ya, kini aku ingatlah kata Tioji yang. Adalah karena bercakap dua itu, Tioji yang agak lengah, wek lengan. Bajunya telah kena dicakar robek oleh seekor orang utan. Sehingga lengannya pun mengucurkan darah karena turut tergurat kuku. Buru dua Tioji yang mendak ke bawah, sedang kui ingcu lekas dua datang menghantam hingga binatang itu berteriak dua kesakitan dan mundur. Apa kata Siklo Sam lagi tanyanya kepada Tioji yang, siapa menyatakan tidak ada lagi? Kui loci yang pual, bagaimana kepandaian Siklo Sam dibanding dengan kau tiba dua yang diu menimbrung? Kui ingcu tengah meneliti maksud yang tersimbol dalam kata Siklo Sam itu, ketika yang diu bertanya begitu, tiba dua dia tersadar. Si Allah tahu, rupanya Giamong locu, Raja Aherat, tak mau menerima kita serunya. Yanciu cerdas, tapi kui ingcu lebih pintar lagi. Meskipun ia tak tahu maksud yang sesungguhnya dari kata dua kui ingcu itu, namun ia percaya tokoh aneh itu tentu sudah mempunyai apa dua. Maka semangatnya pun timbul lagi, beda dengan N.I.O. Kong Lim dan Tioji yang yang kasar. Tolol, yang masih minta keterangan lagi pada kui ingcu. Tapi daripada menjawab, tokoh aneh itu segera merampas bumbung bambu yang dicekal N.I.O. Kong Lim. Begitu sumbatnya ditekan jari, lalu dilemparkan ke tanah, sist, 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 mendesis dua lah Cengong Sin keluar. Tubuhnya yang hijau kemilau, bagaikan batang bambu muda yang habis disiram hujan, segar-bugar menyedapkan mata. Siapakah orangnya yang menyangka kalau binatang itu merupakan ular yang maha beracun? Begitu Cengong Sin atau malah ekat Raja Hijau keluar. Kawanan orang utan yang berjumlah banyak itu, laksana terkena sihir, sama porak-poran dan mundur. Malah begitu si Raja Ular merayap berlingkaran, barisan orang utan yang terdepan, sama menggigil. Si Raja Ular kecil yang ciu berseru kegirangan. Tio Jiang dan kedua tokoh itu pun sudah beristirahat, sama menantikan perkembangan lebih jauh. Setelah berputar dua beberapa kali, tiba dua ekor ular itu menekan tanah dan kepala tegak berdiri ke atas, lidahnya menjulur mengeluarkan desisan. Barisan orang utan yang berada paling depan sendiri tampak menekuk lutut duduk seperti orang menjurat tiada berani bergerak. Kepala si Ular menjulur ke muka dan memagut leher seekor orang utan, siapa lalu rubuh terjungkal. Setelah itu, si Ular memagut lainnya. Anehnya, korban itu tak berani bergerak sama sekali. Dalam sekejap saja, sudah ada lima enam ekor yang rubuh. Kawanan orang utan yang lain, memandang teri ongong dua ke arah keempat orang itu dengan sorot mece minta dikasihani. Setiap benda atau apa saja di dunia yang tergolong pusaka, tentu mempunyai gaya kesaktian yang sedemikian hebatnya. Tapi meskipun kawanan orang utan itu sangat ganas, asal orang tak mengganggunya, mereka pun tak mengganggu, jadi tak apalah, lebih baik bebaskan mereka. Akhirnya, Kui Yung Chu menghela nafas. Kalau N.Y.O. Kong Lim dan Tio Jiang menyetujui, sebaliknya Yung Chu mengajukan syarat, katanya, untuk mengampuni mereka sih mudah, tapi asal aku dapat membawa dua ekor untuk dipelihara. Tanda petik. Dalam berkata dua itu, sudah ada tiga ekor orang utan lagi yang digigit mati oleh Cengong Sin. Pada setiap luka gigitan di leher mereka, tentu mengalirkan darah yang berwarna hitam. Suatu pertanda bagaimana hebat bisa dari ular itu. Dengan memiliki Cengong Sin, masakan mereka tak mau menurut. Kiranya Siklo Sam juga mempunyai rencana untuk memelihara orang utan, makanya dia begitu telatan mencari Cengong Sin. Kata Kui Yung Chu seraya memburu Maju dan, dengan suatu gerakan yang luar biasa sebat-sebatnya, dia ulurkan ketiga jari untuk memencat, bagian pelingas siular dan membareng itu tangannya kiri pun memijat bagian ekornya. Hanya beberapa kali ular itu tampak menggeliat, lalu tak dapat berkutik. Begitu Seng Momok sudah dibelenggu, hirup pikuklah kawanan orang utan itu berbangkit sembari berjengkrak kegirangan. Kui Yung Chu suruh Yan Chiu pilih dua ekor orang utan yang dikehendakinya. Tanpa diulang lagi, Yan Chiu memilih dua ekor yang berbulu kelabu keputih duaan. Binatang, lekas ikut pada nona itu. Kalau berani membangkang, kawan duamu akan dihabiskan seru Kui Yung Chu. Anehnya, orang utan itu seperti mengerti maksud perkataan orang. Mereka mengangguk dengan patuh. Yan Chiu memberi nama To'awi, kelabu besar, kepada yang lebih besar dan Xiaowi kepada yang kecil. To'awi, Xiaowi, lekas ikut aku serunya sembari loncat ke belakang. Benar juga, kedua ekor orang utan itu mengikutinya dengan serta merta. Saking girangnya Yan Chiu berloncatan menari. Kui Yung Chu bertiga pun ketarik juga. Sekejap kemudian, Tio Jiang mengajak lekas dua turun gunung. Entah bagaimana ajadinya dengan Lian Suci katanya. Uh, lagi dua Lian Suci seru Yan Chiu sambil jebikan bibirnya. Xiaowi Chiu kau ini bagaimana? Kan kita sudah terlambat sehari semalam ini tanya Tio Jiang keheranan. Tapi Yan Chiu sendiri juga tak tahu sebabnya, mengapa ia kurang senang mendengar Seng Suko menyebut nama Suci-nya. Memang kata dua Sukonya itu benar, namun ia tak mau mengakui kesalahannya. Adalah Kui Yung Chu yang segera tergelak dua ujarnya, jika melintasi gunung dan puncak dua yang tinggi, kalian bertiga, pasti menghamburkan tenaga dalam. Sekali kurang hati dua, bisa kesasar tiba di tempat yang berbahaya. Lebih baik lekas jalankan semadi, nanti tiga jam kemudian baru boleh melanjutkan perjalanan lagi. Dan lagi kita harus perlu menanyakan tempat kediaman suku Tia Teng Biao itu pada penduduk setempat. Tio Jiang tak berani berayal. Dengan lekas dia mencari sebuah batu besar untuk melakukan latihan bersemadi. Xiaoko, ku ucapkan selamat padamu sekonyong. Kui Yung Chu berkata, demi menyaksikan kera, Tio Jiang mengambil nafas. Tio Jiang hanya bersenyum saja. Tahu dia kalau tokoh lihai itu tentu sudah mengetahui bahwa ilmunya Lue Kang kini hebat sudah. Memang caranya dia menarik nafas, tiada sama dengan latihan Lue Kang yang kebanyakan. N.I.O. Kong Lim yang belum mencapai kesempurnaan dalam ilmu. Iwe Kang, agak terganggu sedikit tapi akhirnya dia sudah dapat menguasai tenaganya lagi. Begitu pula karena memikirkan maksud daripada kata dua Kui Yung Chu tadi, hatinya kacau pikirannya Mila yang dua. Syukur akhirnya ia dapat juga menguasai ketenangan semadinya. Melihat ketiga kawannya duduk melakukan gerakan nafas, Kui Yung Chu cari bumbung bambu tadi untuk memasukkan Cheng Sin Ong. Kui Yung Chu memikirkan bagaimana harus mengajar kedua orang utan muda itu agar kelak disertai tenaganya yang maha kuat itu, dapat kedua binatang itu menjadi pengawal yang kokoh kuat. Ah, baiklah diaku ajarkan ilmu silat-silat siorang Tolol terdiri dari tujuh jurus. Setelah itu lalu dia melambai si To'awi supaya datang kepadanya. Setelah mengucap beberapa patah, Kui Yung Chu lalu mainkan jurus mondar-mandir. Kedua orang itu meniru gerakannya. Memang kera atau monyet itu paling gemar menaulat perbuatan orang. Misalnya dahulu ada sebuah dongeng begini. Adalah seorang penjual topi hendak ke kota menjual barang dagangannya. Dalam perjalanannya melalui sebuah rimba, ada sekawanan kera ramai dua mengeroyok dagangannya. Setiap kera memakai sebuah topi, lalu sama memanjat puhaun. Si penjual itu mendongkol dan meringis. Tiba dua dia mendapat pikiran bahwa bangsa kera monyet itu paling suka meniru dua perbuatan orang. Maka si penjual itu mengambil topi yang dipakai di atas kepala, lalu dibanting ke tanah. Benar juga kawanan kera itu segera sama membanting topinya ke bawah dan dipungutilah lagi topi dua itu oleh si penjual. Orang utan itu juga sejenis bangsa monyet kera, jadi mereka pun tak ubahnya dengan kelakuan bangsa kera. Dalam tiga jam kemudian, kedua orang utan piara anian. Ciu itu sudah dapat mempelajari habis tujuh jurusilmu silat. Pukulan orang tolol. Dengan mempunyai pengawal dua ekor orang utan yang dapat bersilat itu rasanya kita tak perlu khawatir lagi akan pertempuran di hari pehcun nanti kata Tio Jiang. Suka, kalau matamu menjadi merah, iri, yang satu ku berikan padamu sahut Tian Ciu dengan tertawa. Tapi dengan serentak Tio Jiang menolak, katanya, binatang yang sedemikian buruknya, aku tak sudilah. Hem, tunggu saja beberapa hari nanti. Kalau sudah kubuatkan pakaian, orang utan itu tentu akan kusulap menjadi seorang lelaki gagah yang Ciu membantahnya. Melihat N.I.O. Kong Lim juga sudah berdiri bangun, Kui Ing Chu tertawa terbahak dua, serunya, N.I.O. Heng, atau itu memakimu seperti binatang. Dengan terkejut sekalian Ciu berpaling. Memang perawakan N.I.O. Kong Lim yang tinggi besar itu menyerupai siorang utan. Teringat kata duanya tadi, ia pun geli juga. Sebaliknya ketua Hoasan itu tak marah, malah turut tertawa gelak dua. Begitulah mereka berempat lalu turun ke kaki bukit. Tiba dua Tio Jiang menanyakan soal, mustika di dalam batu kepada Kui Ing Chu, siapa lalu menerangkan? Mustika dalam batu itu jauh lebih hebat dari ular Cheng Sin Ong. Siapa yang memakannya, badan ringan napas panjang, besar khasyiatnya. Kita dapat suruh To'awi dan Sia'awi memanggulnya bergiliran. Hayo lekas kita kesana jangan sampai kedahuluan orang lain. Kalau didapatkan oleh orang jahat, bahayanya besar sekali. Walaupun Tio Jiang tak percaya ada lain orang yang mengetahui batu itu, namun dia segera bergegas dua ajak ketiga kawannya menuju kesana. Itulah, hanya. Belum Tio Jiang melanjutkan kata tahun 1930-an tombak jauhnya dia sudah berseru kaget. Hai, mengapa ada orang? Mengikuti arah yang ditunjuk Tio Jiang, ketiga orang itu pun melihat jelas bahwa di samping batu besar itu ada seorang lelaki tengah membacoki bagian yang disebutkan Tio Jiang itu dengan sebilah pedang yang memancarkan sinar kehijau duaan. Tian Bin Long Kun Degau Tentu Lian Suci sudah dijualnya, kalau tidak masa dia membawa sebilah pedang pusaka macam begitu Yan Chiu yang melihat jelas lebih dahulu segera berteriak. Sebagai jawaban, Tio Jiang sudah njot tubuhnya ke muka. Tapi karena jaraknya masih ada tahun 1930-an tombak, jadi sebelum dia berhasil menyergap, Degau sudah mendengar jeritan Tian Chiu tadi. Dia membacok lebih gencar. Oleh karena seperti membacok kayu saja, maka dalam beberapa kejap saja batu itu sudah menjadi satu elo persegi besarnya. Cepat Degau pegang batu itu lalu mengangkatnya, tapi tepat pada saat itu Tio Jiang pun sudah tiba. Tian Bin Long Kun, jadikah sudah menjual Lian Suci untuk sebuah pedang? Kau takkan dapat menginjak bumi persilatan lagi serunya. Memang Degau menjalankan rencana Tanit Ho dan ajak Lian ke Tiat Nia, yang ternyata terletak di sebelah pinggir dari puncak Tokinia. Mereka tiba di tempat itu kira 2,5 jam lebih dahulu dari tibanya Tio Jiang dan Yan Chiu di Tokinia. Di kaki puncak Tian Nia situ ternyata ada sebuah batu karang yang hitam warnanya. Di atasnya penuh ditumbuhi dengan puhun rotan yang berwarna hijau gelap. Engkoh Go, apakah di sini kocusan tanya Beklian yang tak mengetahui akan rencana keji dari kekasihnya itu? Degau hanya menyeringai iblis. Syukur karena hari sudah gelap, jadi Beklian tak mengetahui akan senyum iblis seng kekasih. Tahunya, karena tak dijawab, ia menjadi haran. Lalu menanyakan lagi, Engkoh Go, dimanakah gereja Ang Hun Kiong itu? Apakah Ang Huat Chin Jin tak mengetahui kalau kau mau datang kemari? Memang perangi Beklian itu sangat tinggi, sombong. Kecuali Degau, ia tak mau memandang mata pada semua orang. Sampai pun Su Chou, kakek guru dari Degau, hanya dipanggil begitu saja tanpa sebutan menghormat. Degau menjawab sekenanya saja, tapi dalam hati dia mengumpat caci nona itu. Kalau sampai didengar Su Chou, mungkin tubuhmu tak dapat dikubur nanti, demikian pikirnya. Itulah mentaliteit seorang pemuda matuk keranjang macam Degau. Bukan sekali dua kali saja Beklian menyebut nama Ang Huat Chin Jin tanpa memakai embel dua gelarannya, tapi Degau Degau menganggap biasa saja malah tetap sedap didengar. Tapi kini setelah rasa, cintanya hilang, berganti dengan kebencian, dia anggap ucapan si nona itu suatu kesalahan besar. Memang kalau sedang menyinta, lo yang dikatakan emas, akan dianggap lo yang kalau orang isuda bosan atau benci. Mendengar Degau memberi jawaban dengan nada yang tawar, Beklian berhenti. Engkoh Goh, mengapa dalam beberapa hari ini kau bersikap tawar terhadap ku tanyanya? Degau merasa makin muak, sahutnya, Lian Muai, perlu apa ucapan macam begitu? Bagaimana kau katakan aku bersikap tawar kepadamu? Tidak, engkoh Goh, kau harus menerangkan yang jelas desak Beklian demi mendengar kata dua Degau itu makin tak sedap. Sudah tentu Degau tak menghendaki rencananya yang sudah 90% berhasil itu akan menjadi terbengkalai oleh sebab dua kecil saja. Maka cepat dia memberikan muka tertawa seraya maju merapat, lalu merayunya. Lian Muai, jangan pikir yang tidak dua, nanti mengganggu kesehatan muah. Julukannya adalah Cian Bin Longkun atau si anak muda, berwajah seribu. Jadi pandai sekali bersandiwara. Apalagi Beklian hanya ributi soal nada, ucapannya yang tawar, maka dalam sedetik saja hatinya, pun dapat terebut lagi. Engkoh Goh, entah laki entah perempuan anak kita nanti itu ya, bisiknya seraya bersandar kepada seng kekasih. Kalau lelaki bagaimana, kalau perempuan bagaimana kata Degau. Karena sudah berbadan dua, rasa keibuan sudah menyelubungi hati Beklian. Entahlah, aku sendiri pun tak tahu. Tapi aku mengharapkan seorang anak lelaki yang menyerupai dirimu dan kunamakan Siyao Goh ujarnya, untuk menimbanginya agar jangan kentara. Sebaliknya Degau menjawab, tapi aku menghendaki seorang anak perempuan saja yang menyamai kau dan kunamakan Siyao Lian. Beklian tertawa puaslah anggap Degau masih tetap menyintainya. Walaupun sejak mengandung itu, tubuhnya makin kurus, namun Beklian tetap cantik seperti bida dari menjelma. Degau terkesiap memandangnya. Diam dua dia bersangsi mengapa harus menurutkan rencana Tanitho itu. Tapi setelah dipikir pula, mendapat sepuluh Beklian lebih mudah dari sebatang pedang pusaka, dia segera pimpin tangan Beklian untuk diajak meneruskan perjalanannya. Begitu tiba di kaki puncak, sekonyong dua sebatang anak panah melayang ke arahnya. Degau tahu bahwa panah dari suku, Tia Teng Biau itu dicelup racun, yang luar biasa genasnya, maka dia gunakan kipasnya untuk menyampok seraya, berseru, akulah. Sebagai sambutan di sana terdengar orang bicara kak, kikuk, kikuk, entah berkata apa. Tapi pada lain saat segera terdengar orang berseru, Hiante, adik, apakah kau yang datang? Degau kenal, itu sebagai suara Tanitho, kakak angkatnya. Toako, kau sudah di situ. Apa kata Kitbong tuh serunya dengan kegirangan? Sesosok tubuh melesat dan muncul dari balik sebuah batu. Bermula dia tak mau, tapi setelah kuomongi, dia mau lihat dulu barangnya seru orang itu yang bukan lain tak Itho adanya. Ah, bereslah sahut Degau. Siapa Kitbong tuh? Apanya mau atau tidak itu tukas Bek Lian. Oh, Itho Heng hendak meminjam suatu barang pada Kitbong tuh, bukan urusan apa dua, sahut Degau dengan tertawa. Bek Lian tak mau menanyakan lagi, tapi, begitu ia mengawasi kemuka, kagetlah ia. Di belakang Tanitho tampak tiga orang kata yang memakai pakaian rotan macam keranjang warna hitam. Juga kulitnya pun, hitam, jadi kalau malam tentu seperti bangsa setan tuyul. Cepat dua Bek Lian menempel rapat dua pada, Degau. Lian Moai, usah takutlah. Kawanan orang liar itu, adalah sahabat Karipet Ho Heng. Nanti kita mengunjungi kepala suku mereka. Kepala suku itu amat ramah tamah, mungkin kita nanti akan diberi barang dua yang luar biasa. Buru dua Degau menghibur. Bek Lian tak bercuriga lagi, hanya bertanya, jadi belum sampai ke Anghun Kiong? Masih harus melintasi beberapa puncak lagi. Malam ini kita terpaksa tak dapat mencapai kesana sahut Degau. Tanitho lega hatinya, mengetahui diplomasi yang licin dari saudaranya angkat itu, untuk tak membuang dua waktu dia segera dua ajak Degau naik ke puncak. Bagian 28, istri ditukarkan pedang. Dengan diiring oleh ketiga orang Biau Kate itu, Degau bertiga mendaki ke atas. Sampai di tengah perjalanan, tampak pada tepi sebuah lapangan ada berpuluh dua gua batu besar dan kecil seperti dijajar dua merupakan sebuah lingkaran. Drum atau tambur, ramai ditabuh orang. Rupanya suku Tia Teng Biau itu tengah mengepung sebuah api unggun sembari minari dua. Tanitho segera ajak Degau dan Bek Lian menuju ke salah sebuah gua yang paling besar. Gua itu berlainan dengan gua lain duanya, mulut gua ditutupi dengan sebuah keret terbuat dari rotan besi hitam. Begitu tiba di muka pintu, Tanitho bicara dengan bahasa Biau dan dari dalam segera terdengar suara, penyahutan. Hayo, kita masuk Tanitho, mengajak Degau. Waktu masuk ke dalam, ternyata di situ alat duanya serba sederhana, hanya ada sebuah meja batu. Sedang di bawahnya tampak duduk seorang suku Biau bertubuh Kate, tapi kepalanya besar. Sepasang matanya mendelik beringas, buas dan menakutkan sekali. Begitu melihat ketiga tetamunya, dia segera berkata dua dengan suara keras yang melengking dua di pendengaran orang. Rupanya dia pandai ilmu silat juga. Tanitho silahkan Degau dan Bek Lian duduk di tanah. Melihat wajah yang menakutkan dari kepala suku itu, Bek Lian segera ajak Degau lekas dua berlalu. Tapi Degau menghiburnya, kepala suku sudah begitu baik hati menjamu, masa kita menolaknya. Kita terpaksa bermalam di sini, karena tak curiga, Bek Lian menurut saja. Jangan takut Lian muai, sebentar lagi kau tentu akan biasa dengan mereka, kata Degau dalam usahanya menjual Bek Lian. Sudah tentu kepala suku Biau itu lantas kesem semoleh kecantikan si gadis. Orang Biau itu memang kit bongtu. Tanitho yang lebih dahulu datang ke situ, sudah membicarakan hal itu kepadanya. Demi menampak Bek Lian, kepala suku itu setuju sekali. Sudah tentu Tanitho sangat girang. Karena jauh dua, datang kemari, Hyante dan Nona Bek tentu lelah. Setelah minum arak, apakah tidak ingin beristirahat tanyanya, sembari mengangsurkan 2% cawan kecil. Bek Lian yang tak biasa minum arak, sudah tentu menolak. Tapi Degau yang mengetahui kalau arak yang disuguhkan kepada Bek Lian itu tentu berisi obat pembius. Yang dapat membuat orang tak sadarkan diri sampai 3 hari, buru dua mendesaknya, Lian muai, arak ini teramat manis apalagi tak enaklah hati kita untuk menolak kebaikan cawan rumah. Hayo, minumlah saja. Bek Lian menjilat sedikit, dan memang benar arak itu semanis madu. Pikirnya, cawan yang begitu kecil masakan dapat memabukan. Dan sekali teguk ia keringkan isi cawan itu. Degau dan Tanitho saling melihat dengan wajah berseri 2. Melihat Bek Lian sudah meminum obat pembius, Kit Bong Chu berbangkit untuk mengambil sebatang pedang. Begitu dilolos dari sarungnya, pedang itu bersinar dua hijau kemilau. Melihat itu, Bek Lian terkesiap. Mengapa, yaa, mengapa, pedang itu serupa dengan pedang milik ayahnya? Baru ia ahendak berbangkit melihati, kepalanya serasa, pening sekali. Namun masih ia, paksakan diri untuk berbangkit dan berseru, engkogo, badanku kurang enak tapi segera ia rasakan sekelilingnya berputar dua dan sekali ia melihat suasana menjadi gelap, rubuhlah ia tak sadarkan diri lagi. Cepat dua degau hendak menghampiri untuk memeriksa pernapasan hidungnya, tapi seret, pedang pusaka itu menusuk ke arahnya. Sudah tentu dia gugup sekali menghindar. Kit Bong Chu mengatakan, bahwa nona jelita itu sudah menjadi miliknya. Kau tak boleh sebarangan menyentuhnya kata Tanitho. Sebaliknya dari gusar atau menyesal, degau malah tertawar yang, sahutnya, to aku, suruh dia serahkan pedang itu. Tanda petik. Begitu Tanitho menyampaikan permintaan degau itu, ternyata orang biaw yang masih liar itu menjunjung kepercayaan. Pedang dan sarungnya sekalian diberikan. Degau dapatkan pedang itu aneh bentuknya. Badan pedang itu yang separoh bentuknya bulat, sedang telinga, palang tangkai, pun hanya sesisih saja. Datasnya terukir dua buah huruf kuanwi. Setelah tercapai idam duaannya, degau bergegas dua minta diri, tapi Kit Bong Chu mencegahnya, hingga kedua orang itu terpaksa bermalam di situ. Besok pagi sore, baru mereka diidinkan pergi. Ternyata Beg Lian sudah diangkut pergi ke lain gua. Kepada Tanitho, Kit Bong Chu menyampaikan undangan, tiga hari kemudian setelah si cantik itu tersadar, perkawinan akan segera dilangsungkan. Harap kalian datang menyaksikan upacaranya. Walaupun mengiakan, namun degau dan Tanitho takkan sudi datang ke situ lagi. Begitulah, dengan berlari, keduanya turun ke bawah gunung. Setelah melintasi beberapa puncak, tibalah mereka di dekat batu besar yang berisi mustika tadi. Sebenarnya degau pun takkan mengetahui coba di situ tak ada bekas darah kelinci yang ditangkap Tio Jiang. Sebagai seorang durjana, sudah tentu degau tak mau lewatkan begitu saja keandahan itu. Menghampiri ke dekatnya, dia pun segera mengetahui akan bagian batu yang pikisnya sudah dikupas habis oleh Tio Jiang. Oleh karena mahir dalam ilmu sastra, maka dia pun pernah bakal juga bagian kitab Pao Bucu yang mengatakan begini, mustika dalam batu itu, sebenarnya memang ada. Berada di dalam batu besar, yang selalu lembab tak pernah kering. Begitu batu itu dipecah, maka di dalamnya akan ada sebuah benda yang macamnya seperti telur kuning. Harus lekas dua diminum, kalau tidak, akan mengeras seperti batu. Juga diketahuinya akan khasiat benda itu bagi orang yang telah meminumnya. Banyak nian orang persilatan yang menghilir akan benda itu, tetapi tiada seorang pun yang berani mengimpikan untuk memperolehnya. Bahwa kini dirinya telah berhasil mendapatkan penemuan itu, bukankah itu suatu karunia Allah? Demikian pikir Degau sembari termenung dua di situ. Tanit Ho menjadi heran, serunya, Hiante, mengapa terus berada di situ saja? Masih Degau Minimang dua. Syukur dia sudah berhasil memiliki sebatang pedang pusaka, kalau tidak mana dia dapat mengambil pusaka yang berada di dalam batu sebesar itu? Agaknya, segala jalan telah dibuka untuknya. Tapi, Hai bagaimana dengan Tanit Ho yang selalu membuntuti kemana perginya itu? Terkilas dalam ingatannya, bahwa peristiwa dirinya dengan Bae Lian dan Kit Bong Tu itu, hanya Tanit Ho seorang yang mengetahuinya. Tiga hari kemudian apabila Bae Lian tersedar, ia tentu tak sedih di peristri Kit Bong Tu. Berurusan dengan seorang liar ganas macam Kit Bong Tu, Bae Lian tentu akan kehilangan jiwanya. Ini berarti suatu penuduh atau saksi yang kuat, telah lenyap. Tapi masih ada seorang saksi lagi, yakni Tanit Ho. Bukankah dia bakal merupakan bahaya besar terhadap dirinya di kemudian hari? Adanya Bae Lian sampai jatuh hati, adalah karena menampak wajah Degau itu sangat cakep. Memang benar, Cian Bin Long Kun Degau itu seorang pemuda yang cerdik, tampan dan gagah. Tapi sayang, hatinya berlawanan dengan wajahnya, licik, culas dan ganas. Asal yang menguntungkan dirinya, apapun dia sanggup melakukan. Kini keputusan telah dijatuhkan. Toh aku, kemarilah, memang di sini terdapat sesuatu yang luar biasa. Tanit Ho menghampiri, bermula dengan wajah berseri girang, tapi pada lain saat, dia segera mengeluh dalam hati. Hiante, aku tak mau benda itu. Hiante boleh memakannya semua serunya dengan gugup. Ah, mengapa berkata begitu Degau tertawa? Semula Tanit Ho merasa lega mendengar nada ucapan Degau, namun dia tetap mau menyingkir saja. Tapi baru tubuhnya berputar, tiba dua matanya disilaukan oleh sebuah sinar hijau kemilau. Sinar yang hijau kemilau itu ternyata adalah sinar pedang Kuanui, tanpa disangka tahu dua. Sudah menembus tenggorokan Tanit Ho. Mendadak sinar hijau berkilau dan tembuslah tenggorokan Tanit Ho oleh pedangnya Degau yang keji. Begitu pedang itu ditarik, kaki Degau berbareng diayunkan ke muka, dan bum tubuh Tanit Ho terhampar sampai setombak lebih jauhnya. Tanit Ho adalah seorang durjana yang licik sekali, tapi toh dia harus mati di tangan durjana lainnya juga. Dan yang paling tragis, dia yang merencanakan sehingga Degau berhasil memiliki pedang pusaka itu, tapi dia pula yang merasakan buah dari perbuatan keji itu. Memang tepat apa yang dikatakan oleh sebuah peribahasa, barang siapa yang memasang lubang jebakan, dia sendiri tentu akan terperosok ke dalamnya. Habis menyelesaikan saudaranya angkat, dia mencoba ketajaman pedang Kuanui dan Hai, kiranya batu itu dapat dipapas dengan mudahnya. Dengan tiga kali bacokan, dia papas empat ujung dari batu itu. Tapi ketika dia mulai hendak membelah, di sebelah sana kedengaran jeritan Yang Chiu, memeritahukan kepada Tio Jiang tadi. Malah untuk kekagetannya, Kui In Chu dan Nyeo Kong Lim pun ikut serta. Cepat dua dia kerjakan pedangnya. Berkat ketajaman pedang Kuanui, dalam beberapa, detik saja batu itu hanya tinggal satu elo pesagi besar, tapi pada saat itu Tio Jiang pun keburu sudah datang. Saking gugupnya, Degau segera bawa batu itu bersama melarikan diri. Tio Jiang juga tak kurang gugupnya. Selaka, kalau, mustika itu sampai termakan Degau, dia tentu laksana hari mau tumbuh sayap, makin keliwat dua ganasnya. Apalagi didorong oleh kemarahannya bahwa Beklian tentu sudah ditukar dengan pedang pusaka yang dicekal seorang muda itu, maka sekali Njot Seng kaki Tio Jiang maju menerjangnya. Tapi si Degau sudah mendahulunya lari. Selagi dia mengejar dari sisihnya terasa ada angin menderu. Ketika diperdatakan, kiranya itulah Kui In Chu yang hendak mendahulunya. Sudah tentu hatinya, sangat legah. Sebaliknya ketika Degau berpaling ke belakang, kagetnya bukan kepalang. Dia masih membawa batu besar yang tak kurang dari seratus kati beratnya. Kalau kali ini tertangkap musuh, jiwanya tentu melayang. Tiba dua dilihatnya mayat Tanit Ho membujur di tengah jalan. Cepat mayat itu disongkeinya dengan kaki, terus dilemparkan ke arah Kui In Chu. Kali ini Kui In Chu yang cerdik, terpaksa mengakui kelicinan Degau. Pertama Kui In Chu mengira, kalau Degau, itu hanya seorang diri. Kedua disebabkan hari malam, jadi tak dapat melihat dengan jelas. Maka tubuh Tanit Ho yang melayang itu dikiranya adalah si Degau yang akan menyerangnya. Bagus seru Kui In Chu sembari menyingkir ke samping. Sekali berputar dia kirim sebuah hantaman, beluk dada. Degau kena terhantam tepat sekali, sehingga pekakasnya. Dalam menjadi porak-poranda terhampar di tanah. Tapi Kui In Chu segera menjadi curiga. Masa orang diam saja dipukul, tiada menghindar, tiada menangkis. Maka dipereksanya tubuh itu dan Hai, ini Tanit Ho bukan Degau. Tiba dua Tio Jiang yang itu saat sudah datang mendahuiwi berterak. Kui In Chu terbelalak. Dengan banting dua kaki, dia menggeram. Hem, mana bisa dia lolos dari tanganku? Hayo, kita berpencar mencarinya. Tio Jiang, Yan Chu dan Nyeo Kong Lim segera turut perentah itu. Mereka berempat mengadakan penyelidikan yang teliti sekali di empat penjuru. Namun bagaimana juga, pegunungan Sip Bantaisan itu sangatlah liar, rumpuknya hampir setinggi orang, apalagi di waktu malam, jadi sukarlah untuk mencarinya. Hampir dua jam lamanya, mereka tak memperoleh hasil suatu apa. Terpaksa mereka balik ke tempatnya semula lagi. Sungguh ku tak nyana, di kolong langit ini masih ada orang yang sedemikian cerdiknya, kata Kui In Chu, suatu pengakuan yang betul dua keluar dari setulus hatinya. Karena tiada daya untuk menemukan jejak degau, terpaksa mereka hendak mencari penduduk di situ, guna minta keterangan tempat kediaman suku Tia Teng Biao. Itu. Tapi ketika berjalan baru beberapa puluh tindak, kedua ekor orang utan itu mendadak berhenti, hidungnya berkembang kempis. Hai, mengapa kamu berdua tak mau jalan seru Yan Chu terus hendak memukul kedua binatang itu? Mendengar itu, pikiran Kui In Chu bekerja. Alat pembau dari binatang itu tentu jauh lebih tajam dari manusia. Biar bagaimana degau tentu takkan dapat menyingkir jauh dari situ. Hanya karena suasana tempat itu yang sangat lebat, jadi mereka tak dapat menemukan. Tapi rasanya kedua orang utan itu tentu dapat mencium bau orang buronan tersebut. Bukankah kamu mencium bau orang? Di mana dia ujar Kui In Chu. Seperti mengerti ucapan orang, To'awi dan Xiaowi segera lari ke muka. Hanya sebentar saja kedua binatang itu mencabuti semak dua puhun, atau di balik sebelah sana tampak sebuah mulut goa kecil. Kui In Chu yakin kedua orang utan itu tentu sudah dapat mencium jejak degau. Jaga mulut goa ini, jangan sampai orang itu lolos serunya pula kepada kedua binatang. Tio Jiang, In Chu dan Nyeo Kong Lim sangat benci sehali kepada degau. Sudah tentu mereka bertiga menjadi kegirangan sekali. Tapi ketika mereka hendak berpencar, tiba dua didengarnya To'awi menggerung kesakitan seraya mundur dengan lengannya kanan berlumuran darah. Berbareng itu, tampak seorang mahasiswa tengah melesat keluar sembari bolang-balingkan pedang. Bertemu dengan musuh lama, merah metu, Tio Jiang. Tahan serunya dengan gusar seraya memungut dua buah batu kecil terus ditimpukan ke muka. Mahasiswa, yang bukan lain adalah si degau menangkis dengan pedangnya, tering, tering, kedua batu itu tersampok jatuh. Tapi karena keayalannya sedikit untuk menangkis itu, maka Kui In Chu sudah menghadang di belakangnya. Degau sapukan pandangan metu keempat jurusan. Tiba dua dia tertawa keras dua sambil menyarungkan pedangnya. Sikapnya berubah tenang sekali. Bajingan, kau ketawa apa bentak Yan Chu dengan marahnya. Namun Degau tetap ketawa tak mau menghiraukan, malah kedua tangannya digendong di punggung, seperti orang tengah berjalan dua mencari angin saja. Melihat Degau tak menyahut, Yan Chu bertindak sebagai hakim dengan membeber panjang lebar tentang kejahatan dan kedosaan orang itu. Dengan bakat lidahnya yang tajam disertai kebenciannya kepada orang itu, maka Yan Chu dapat menelanjangi habis dua ansi Cian bin Longkun yang dipersamakan martabatnya sebagai babi dan anjing yang hina-dina. Namun wajah Degau tetap tak berubah, hanya mengulum senyum mengawasi saja. Begitu Yan Chu sudah puas memaki, barulah dengan tenangnya dia bertanya. Lalu Nona hendak terbuat apa kepada aku orang siede? Yan Chu tertegun. Tak kira ia kalau orang muda itu sedemikian tebal kulit mukanya. Bunuh mati sampah masyarakat macam kau ini. Degau tertawa gelak dua, matanya berkilat dua melirik ke arah empat orang itu. Silahkan Nona turun tangan sahutnya dengan tenang. Sepasang tangannya pun tetap masih digendong di punggung, seperti orang yang sudah ikhlas menyerahkan nyawa. Yan Chu sudah gerakan tangan hendak menghantam, tapi demi tampak Degau diam saja, ia tertegun bentaknya. Bangsat, kenapa kau tak mau menangkis Degau ketawa sahutnya? Sahutnya, bukankah Nona tahu kalau sepasang tangan itu sukar melawan delapan tangan, bukan? Aku hanya, seorang, pihakmu ada empat masih ditambah dengan dua ekor orang utan itu. Perlu apa aku harus lakukan kerjaan yang sia dua? Lebih baik lekaslah bunuh orang siede ini, agar jangan sampai ditertawai kaum persilatan nanti. Yan Chu tak dapat berkutik dengan tangkisan mulut yang tajam, itu. Sebaliknya Kui In Chu segera bertanya. Dimanakah sembunyikan mustika batu itu? Cukup diketahui oleh Degau bahwa di antara keempat orang itu, hanya Kui In Chu ini yang paling lihai sendiri. Mendengar pertanyaan itu, pura dua dia bersikap kaget. Hai, jadi mustika batu itu kepunyaan loci yang buat tanyanya. Kui In Chu pun terbungkam dengan mulut si Degau, siapa kedengaran berkata lagi dengan tertawa. Testamen Tatmo Chun Chia yang mengatakan barang siapa berjodoh dialah yang menemukan itu bohong belaka. Kiranya siapa yang lebih kuat, dialah yang berhak mendapatkan. Tuh lihat ketajaman lidah Chian Bin Long Kun. Orang mengira dia sungguh dua mengolok dua Tatmo Chun Chia, tapi maksud yang sebenarnya dia menuduh Kui In Chu berempat itu sudah mengandalkan kekuatannya berjumlah banyak, hendak merampas hak orang lain. Lagi dua Kui In Chu terkancing mulutnya. Kalian berempat, mengapa tak lekas dua maju mengeroyok aku tanyanya pula dengan sinis. Degau faham, bahwa musuhnya berempat itu adalah orang dua persilatan yang menjunjung kesusilaan adat persilatan sengaja dia keluar. Kata dua itu, supaya mereka jangan mengeroyok, tapi satu lawan satu saja. Orang Shider, jangan berlagak, biarlah aku seorang yang menjadi wakil tiba dua Tio Jiang yang jujur, berseru. Pernyataan itu di luar persangkaan Degau, maka ia pun tak mau siadualkan ketika yang baik itu lagi, tanyanya Xiaoko, apakah ucapanmu itu boleh dipercaya? Tentu sahut Tio Jiang dengan kontan, tapi berbareng dengan itu Kui In Chu sudah memperingatnya, Xiaoko, jangan kena perangkapnya tapi peringatan Kui In Chu itu sudah kalah dulu dengan janjinya tadi, apalagi di sana Degau sudah menjurah dengan mengaturkan kemenangannya, Samui, dengarlah. Pada saat ini aku orang Shido hendak bertempur satu lawan satu dengan murid Chengbo Siangjin, mati hidup terserah pada nasib, masing dua tak boleh penasaran. Dengan ucapannya itu Degau hendak desak Kui In Chu, N.I.O. Kong Lim dan Yan Chu jangan menghalangi pertandingan itu. Yan Chu deliki mata pada Seng Suko, yang dianggapnya, keliwat Semibrono hingga termakan tipu musuh. Tapi Tio Jiang tak menghiraukan. Biar bagaimana, dia hendak mengadu jiwa pada orang yang sangat dibencinya itu. Tio Jiang tak mau buang banyak tempo. Begitu sepasang tangan dirangkapkan ke dada, dia segera lancarkan pukulan pertama. Degau menghindar ke samping, tangan kiri mendorong maju sedang tangan kanan melolos pedang Kuanwi. Dengan gerak Heng Soh Cian Kun, menyapu ribuan Lashkar, dia babat pinggang orang. Karena kepolosannya, Tio Jiang tak mengira kalau Begita bergebrak musuh terus hendak gunakan senjata. Karena jaraknya begitu dekat, sudah tentu dia tak keburu menghindar. Pinggangnya serasa nyeri, ketika tangannya merabah kiranya. Berlumuran kena darah. Tersipu dua diam mundur tiga langkah untuk memeriksa lukanya. Pinggang itu terluka antara tiga inci dalamnya, syukur hanya terluka luar saja. Dengan meta menyala-nyala, N.I.O. Kong Lim bertiga mengawasi Tio Jiang. Tapi mereka tak dapat berbuat apa dua, karena didesak oleh kata dua Degau yang tajam. Melihat serangannya pertama berhasil, Degau tak mau memberi hati. Bergerak maju, dia menusuk ke ulu hati. Dengan tahankan kesakitannya, Tio Jiang beralih ke samping seraya ayunkan sepasang tangan, yang kanan memukul batok kepala dengan tok biat wasan, yang kiri dengan gerak siaokin naciu mencengkeram siku tangan kanan musuh. Degau tertawa, tiba dua dia rubuhkan diri ke samping untuk menusuk perut lawan. Tio Jiang kenal jurus itu sebagai menarik penampan mengambil poci dari ilmu silat Hang Chu Me Chi Yu. Setelah mempelajari ilmu silat itu, Tio Jiang bertekun mempelajari sari dua keindahannya, maka dia pun tak gentar menghadapi serangan macam begitu. Bukannya menghindar, dia berbalik malah gunakan ilmu, tendangan Wan Yang Lian Hoan, menendang ke atas. Selagi Degau bersorak dalam hati melihat lawan diam saja, tiba dua sepasang kaki melayang ke dadanya. Benar kalau dia teruskan tusukannya, lawan pasti akan terjungkal, tapi sendiri pun akan pecah kepalanya, sudah tentu dia tak mau. Tangan ditarik ke belakang, terus diganti dengan jurusit Ho Jong Tian, burung harmenobros langit, untuk membabat kaki lawan. Sambil bertahan, menyerang. Demikian kegunaan jurus yang lihai itu. Dia lihai, tapi iimu tendangan, musuh lebih lihai lagi. Tendangan tadi hanya kosong, begitu musuh robah serangan, dia pun menghadapinya dengan lain gaya. Setelah dengan Cian Kintui, tindihan seribu kati, tubuhnya. Menurun, lalu dilanjutkan dengan Ko Chiu Po Akin, Puhun Tua melingkar akar, menyapu kaki lawan, beluk. Terjung kalah dego dengan telak sekali. Bahkan lukanya, lebih sakit dari luka pinggang Tio Ji yang tadi. Memang tadi dia hanya, tumpahkan perhatiannya ke arah gerakan Seng Pedang, jadi pertahanan kaki kosong, ini dapat dimasuki Tio Ji yang secara tepat sekali. Tapi sesaat itu Tio Ji yang rasakan lukanya gatal, tapi tidak sakit. Tapi dia tak mempunyai banyak waktu untuk memereksanya, karena kala itu dego sudah siap menghadapi lagi. Pertempuran kali ini makin seru dalam tempo yang cepat. Sekejap saja sudah berlangsung belasan jurus. Jurus dua-an dilancarkan oleh masing dua pihak, jurus berbahaya semua. Malah ada beberapa kali, kedua seteru itu seolah dua hendak mati bersama. Serangan Tio Ji yang makin lama makin dasyat. Ilmu satu wakangnya kini sudah melebihi dego, jadi sekalipun orang Seng Pedang itu membekal pedang pusaka, namun dia tak dapat berbuat banyak. Tapi lewat beberapa saat lagi, hati Tio Ji yang terasa bingung, tenaganya berkurang. Melihat dego hendak menyapu kakinya, dia malah menurunkan tubuh seolah dua hendak mendekati maju. Justeru dia lewat di sisian ciu siapa kedengaran berseru keras, suko, mengapa, luka di pinggangmu itu darahnya berwarna hitam? Tio Ji yang terkesiap dan berbareng rasa gatal pun menyerang hebat. Habis melancarkan pukulan, tenaganya terasa habis. dego biarkan pundaknya dihantam, tapi dia pun berhasil menusup pundak lawan. Bangsat, mengapa kau polesi racun pada senjatamu dan perat Tio Ji yang sembelari surut ke belakang? Apa? Baru kemarin saja senjata ini ku terima, bagaimana aku dapat memberinya racun? Jiwamu tak dapat ditolong, jangan penasaranlah sahut dego. Juga ku incu melihat keandahan luka Tio Ji yang. Demi tampak Tio Ji yang tertusuk lagi, cepat sekali dia sudah hulurkan tangan untuk mencengkeram tangan dego. Sekali pijat, dego rasakan lengannya kesemutan dan pedangnya pun jatuh ke tanah. Ha, ha, memang telah ku katakan tadi, orang gagah itu paling susah menghadapi keroyokan dego berbalik ketawa dengan tak gentar. Cuh, ku incu menyemburkan ludahnya ke arah dego. Kau anggap dirimu itu orang gagah dari mana? Dego miringkan kepala untuk menghindar, tapi tak keburu. Mukanya serasa panas membara, nyerinya bukan alang kepalang. Benar dugaannya tadi, tokoh ini jauh lebih sakti dari Cheng Bo Suang Jin. Untuk menghadapinya harus gunakan diplomasi lidah yang tajam, bukan tak tadi engkau Tio itu sendiri yang mengatakan hendak bertepur satu lawan satu. Kalau sememangnya dia rendah kepandayan, memang apa aku yang dipersalahkan? Ku incu kendorkan cengkeramannya dan sekali dorong, dego terlempar jatuh sampai setombak lebih jauhnya. Setelah itu dia injak pedang kuanwi tadi, dia mengancam, hai, anak muda jangan lari. Lekas ambilkan obat pemunah bisa. Ketika memeriksa luka Tio Jiang, didapatinya seng daging sudah merekah, penuh digenangi dengan air hitam, cepat dua kui incu tutup jalan darah di tiga bagian. Tio Jiang rubuh di tanah tak dapat berkutik. Hatian Ciu serasa hancur, sambil memeriksa luka itu ia menyesali seng suko. Mengapa kau begitu gegabah? Kalau kita berempat maju, masa dego akan dapat berkutik. Andai kata hendak berkelahi satu lawan satu, toh juga harus kuilu ciam puwa. Yang maju. Kau tangan kosong, dia mempunyai pedang pusaka, kan sangat berbahaya sekali. Tio Jiang diam saja di le-i-leri seng sumuai itu. Karena dia merasa salah tadi sudah keliwat sembrono. Ya, maklumlah karena dia sangat benci sekali kepada orang si deol. Pada saat itu, kaki dan tangannya kiri serasa mati rasa, jadi dryad tak menghiraukannya. Si Allah tahu, sudahlah. Karena si yaoko sendiri yang menghendaki, jadi kalau harus pinasa itu pun sudah layak, tak perluka sesalkan kata kui incu. Mendengar kui incu mengucap begitu, yang ciu terbeliak matanya tak dapat berkata dua lagi. Sebaliknya di sebelah sana, dego yang juga dapat mendengarnya, segera menimbrung. Memang para ciam puwa dalam dunia persilatan itu selalu menjunjung kepercayaan dan janji. Nah, aku yang rendah pun hendak minta diri. Habis mengucap, dia terus hendak angkat kaki, tapi dilarang oleh kui incu. Aneh, bukankah kita sudah janji? Bukankah telah dijanjikan terlebih dahulu tanya dego pura dua heran? Benar, memang yang telah dijanjikan tadiyalah fihak kita takkan maju empat orang sekaligus, Tapi tidak dijanjikan tentang adanya kedua ekor orang utan itu, bukan sahut kui incu bergelak tawa. Dego melirik ke arah binatang yang dimaksud itu bersoraklah dia di dalam hati. Yang besar tadi, telah termakan tusukan pedangnya. Disebabkan, karena tubuhnya kuat, jadi binatang itu masih dapat bertahan. Tapi saat bekerjanya racun itu, rasanya tak lama lagi. Masih seekor yang kecil, kiranya mudah diatasi. Jadi binatang itu pun mau coba dua juga tanyanya dengan sinis. Hektometer, kui incu perdengarkan dengus sidung karena gramnya, yang besar sudah kena tusukanmu, tak usah berkelahi. Cukup kau melawan yang kecil saja. Habis itu dia lalu memberi abadua pada si yaoi, si kecil, si yaoi, robeklah orang itu. Melihat kakaknya terluka, si yaoi marah. Begitu menerima perintah kui incu dia terus melangkah dan menghantam. Tapi baru sampai di tengah jalan, dirubah menjadi sebuah tamparan ke arah kepala. Itulah jurus pertama dari ilmu silat, mondar mandir. Sudah tentu hilang semangat dego dibuatnya. Karena pedang kuan wi masih diinjak oleh kui incu, jadi terpaksa dia menghindar ke samping. Di luar dugaannya, walaupun tubuh orang utan itu keliwat besar, tapi gerakannya tetap lincah tangkas melebih orang. Serangan pertama luput, serangan kedua sudah menyusul. Dua belah tangannya yang besar dipentang untuk berbareng menghantam dego. Digo keheran duaan, masakan orang utan dapat bersilat. Cepat dia rogoh keluar kipas terus maju menurun untuk menutup jalan darah kihai hiat dirusuk si binatang. Kalau si yaoi belum mempelajari ilmu silat ih jinkun, silat si tolol, mungkin kala itu dia akan sudah dapat ditutup. Ilmu silat itu terdiri dari tujuh jurus yang dapat digunakan untuk bertahan dan menyerang. Jurus kedua tak kena, jurus ketiga sudah menyusul lagi, kini menjotos kepala lawan. Sebelum dego sempat melancarkan tutukannya, belakang kepalanya terasa ada angin menyambar. Saking kagetnya, dia menyelingap masuk di sela dua kaki si binatang untuk memberosot lari ke belakang. Kemudian di situ, dia memutar diri dan menutup jalan darah wiliong hiat. Biar bagaimana, si yaoi itu tetap seekor binatang. Begitu serangannya ketiga tak mengenai, dia pun heran mengapa musuh tak kelihatan di sebelah muka. Tapi secara otomatis, dia pun mainkan juga jurus yang keempat dan ini sudah tentu memberi keuntungan pada dego. Sekali menghantam dan menusuk, dapatlah dego mencapai tujuannya. Bagian 29, kalah dan menang. Kalau lewekang dego tangguh, tutukan dan pukulan itu tentu akan sudah dapat menyelesaikan si yaoi. Tapi nyatanya tidak, karena si yaoi hanya menderita kesakitan hebat dan mengaum keras dengan geramnya. Begitu memutar, dia terus menterkam. Sakit tadi telah menyebabkan ketujuh jurus ilmu silat ih jin kun hilang dari ingatannya. Gerakannya kini tidak menyerupai ilmu silat lagi dan karena itu dalam beberapa saat saja, ia telah menerima lagi beberapa hantaman. Adalah karena kulitnya keras, jadi kesemuanya itu tak dihiraukan. Pada pihak dego pun tak kurang gelisahnya. Terang tadi dia sudah berhasil menutup jalan darah wiliong hiat, tapi mengapa binatang itu tak kurang suatu apa? Melirik ke arah kui incu didapatinya tokoh lihai itu masih menginjak pedang kuanwi. Ah, rasanya pedang itu sukar kembali ke tangannya, mengapa tak kabus saja? Mustika batu itu sudah dia sembunyikan dalam suatu tempat yang tak nanti diketemukan oleh keempat orang itu. Setelah rencana ditetapkan, dia mengolok Tio Jiang, ngkoh Tio, lewat dua hari lagi lian sucimu akan melangsungkan perkawinan dengan kepala suku Tia Teng Biao Sikit. Bong Tu, apakah kau tak ingatan datang meminum arak kebahagiaannya? Di mana tempat kediaman suku Biao itu tanya Tio Jiang tersentak kaget. Di samping dari Tokhinia, pada puncak yang ketiga, terdapat sebuah batu yang bercat hitam tiada tumbuhan rumput sama sekali, itulah tempatnya. Mendengar itu Tio Jiang terus sering tak akan berangkat, tapi ditertawai Kui Incu, usah begitu kesusu, kan masih ada dua hari. Biarkan anak itu mati konyol lebih dahulu. Rasanya tak mudah kedengaran Dego menyeringai, lalu menghantam pula pada Xiaowi sampai mundur, baru, berkata lagi, yang nyata, racun pedang itu sudah bekerja, dikhawatirkan meskipun obat pemunah ada tapi sudah, kasip. Perang urat syaraf si Dego itu, memaksa Kui Incu, harus memperhatikan Tio Jiang. Daging pada bagian lukanya itu memang sudah berwarna hitam, benar seperti yang dikatakan si Dego. Bangsat, kau harus turut serta ke Tiat Niasana, kemudian setelah balik kemari lalu bertempur lagi dengan Xiaowi. Coba ku mau tahu, kau mati lelah, tidak nanti seru Kui Incu. Dego menginsyafi bahwa untuk lolos, tak semudah seperti yang direncanakan. Satu-duanya harapan ialah mengulur, waktu, mudah dua-an nanti terjadi perubahan yang tak terduga. Janji adalah janji. Pergi-pergi, perlu apa harus khawatir sahutnya. Kui Incu tak mengira sama sekali kalau si Dego berani memberi penyahutan begitu, mengartikan ucapannya, Kui Incu, tadi suatu janji. Sebagai seorang Ciam Pua, dia pun tak mau kalah hawa. Disuruhnya Xiaowi berhenti, dan menggendong Toawi, sedang N.I.O. Kong Lim. Memanggul Tio Jiang. Sekali menjentik dengan ujung kaki, maka pedang Kuan Wei segera disongsongnya dan mulutnya memerintah, berikan sarungnya. Tanpa ragu dua Dego lemparkan sarung itu kepada Kui Incu, siapa setelah memasukkan pedang ke dalamnya lalu menyerahkan pada Janjiu, jaga baik dua, jangan sampai kena diselomoti oleh bangsat itu. Apa dia bisa bentah Janjiu? Ah, jangan pandang rendah dia bentah Kui Incu. Mendengar itu, Dego tertawa, ujarnya, terima kasih, lo Ciam Pua begitu menghargakan pada orang Shida ini. Hektometer, Kui Incu mendengus, lalu menggusur Dego dan, menyuruhnya berjalan, menuju ke puncak Tiat Nia tempat kediaman suku Tiateng Biau. Menjelang terang tanah, sampailah mereka ke sana. Ternyata suku Tiateng Biau itu mengasingkan diri dengan dunia luar. Orang asing dilarang ke sana. Hampir tiba di sarang mereka, lima orang itu sudah disambut dengan tiga batang anak panah beracun. Syukur Nio Kong Lim yang berjalan paling depan dapat menghalaunya. Menyusul dengan itu, tiga orang Biau muncul, melihat Dego datang lagi dengan membawa seorang gadis, Janjiu, mereka menjadi hirup pikup sendiri. Oleh karena kelima orang itu tak mengerti bahasa mereka, jadi digunakan bahasa isyarat tangan, yang maksudnya mereka hendak mengunjungi kepala suku. Rupanya ketiga orang Biau itu mengerti, lalu membawa mereka naik ke puncak. Ketika tiba di pertengahan Lamping Gunung yang ternyata menjadi tempat kediaman suku Tiateng Biau, terdengarlah genderang ramai dibunyikan. Beratus-ratus. Orang Tiateng Biau tengah mengelilingi sebuah tonggak, pada tonggak mana diikat seseorang. Ada empat orang Biau, tengah main lempar dua anj tombak di sisi orang itu. Begitu dekat sekali tombak dua itu berseliwaran di sisi seseorang, hingga orang yang melihatnya tentu akan mengucurkan keringat dingin. Kira dua empat meter jauhnya dari tonggak itu, duduk seorang Biau yang tubuhnya juga Kate, tapi kepalanya besar. Dia tengah berteriak dua dengan kerasnya. Melihat wajah orang yang diikat itu, Tioji yang terus saja berteriak, Lian suci orang itu rupanya mendengar dan dongakan kepala. Hai, memang Beg Lian lah adanya. Mengapa ia sudah tersadar, padahal obat Dioskit Bung Tu yang terkenal manjur itu, akan dapat menidurkan orang sampai tiga hari? Kiranya obat itu hanya tepat kemanjurannya apabila digunakan terhadap orang biasa. Terhadap orang yang mengerti Lekang macam Beg Lian, dalam dua hari saja, yakni pada hari kedua tengah malam, ia sudah tersadar. Ini disebabkan ketika merasa limbung, cepat dua ia kerahkan Lekang untuk menahan. Sebaliknya hal itu malah membuat Kit Bung Tu kegirangan. Seketika itu juga dia hendak melangsungkan pernikahan. Sudah terang, Beg Lian menolaknya. Dalam perkelahian, Kit Bung Tu kena ditampar dua kali, saking gusarnya dia berswit keras. Dalam sekejap saja, ratusan orang biau segera datang. Sudah tentu Beg Lian kalah dan lalu diikat pada sebatang tombak. Kit Bung Tu perintahkan empat orang untuk menlempar tombak. Bermula jaraknya dua meteran dari Beg Lian, tapi lama dua makin dekat. Ketika kelima orang tadi datang, jarak itu hanya tinggal berapa ding saja. Hanya sekali Kui In Chu Enjot tubuhnya ke dekat tonggak dan empat batang tombak itu sudah terpegang di tangannya. Kit Bung Tu sering tak berbangkit dengan marahnya, tapi... Serta dilihatnya di belakang tetamu pengacaunya ada dua ekor orang utan, dia duduk kembali. Suku Tia Teng Biau bertetangga dengan kerajaan orang utan, jadi tahu bagaimana kelihayan orang utan itu. Melihat ada setitik harapan, Kui In Chu Pondong Tio Ji yang kemuka kepala suku itu. Sembari menunjukkan lukanya, dia gunakan bahasa isyarat meminta obat. Rupanya Kit Bung Tu mengerti, dia tundukkan kepala memeriksa. Setelah mengucap beberapa patah kata, dia lalu berbangkit pergi. Kui In Chu cemas, kalau kepala suku itu tak mau memberi obat, telah kalah anak itu. Tangkap penjahat, harus tangkap kepalanya, demikian pikirnya. Dia memburu sembari gunakan Xiao Kin Na Chu untuk menangkap siku tangan Kit Bung Tu. Tapi karena bagian tubuh itu dibungkus dengan rotan besi, terkaman Kui In Chu itu tak dapat menekan uratnya. Malah sekali gerakan tangan, Kit Bung Tu balas menghantam. Ho, kau berani memukul dan perat Kui In Chu menarik sekuat duanya, hingga Kit Bung Tu terbanting jatuh. Kui In Chu loncat menghampiri untuk menariknya bangun sembari mempelintir tangannya ke belakang. Ambilkan obat. Ternyata Kit Bung Tu itu sedikit dua juga mengerti bahasa Han. Ho Han, ampunilah jiwaku dia meratap. Kui In Chu tertawa dingin serunya, siapa maukan. Baru sampai di sini, tiba dua terdengar jeritan melengking, seperti suara Yan Chu. Kiranya tadi karena hendak buru dua menolong Bek Lian, dia sudah lepaskan The Go. Kala itu dengan sebatnya, The Go segera menyerang Yan Chu, siapa karena sedang memperhatikan Seng Su Chi, jadi sudah tak keburu menghindar. Mukanya tertampar dan tahu dua pinggannya ditarik, sekali hantam tali pengikat sarung. Pedang Kuan We putus, dan pedang itu dengan cepatnya sudah beralih di tangan The Go. Saking gusarnya Yan Chu sampai pucat bilas. Ia kirim dua hantaman, tapi terpaksa tak berani meneruskan karena The Go tangkis dengan pedang pusaka. N.I.O. Kong Lim menggendong Tio Jiang, sedang Xiaowi memanggul Toawi, jadi mereka sama tak berdaya. Kui In Chu sembari menangkap tangan Kit Bong Tu terus hendak loncat memburu, tapi dihadang oleh kawanan orang Biao yang sama mengetungnya. Mereka hiruk pikuk berisik sekali. Beberapa kali Kui In Chu hendak menobros, selalu gagal. Selama berpuluh tahun berkelana di dunia persilatan, baru pertama kali itu Kui In Chu menjadi gelisah, Kit Bong Tu, lekas suruh orang duamu mundur. Kit Bong Tu sombong dan ganas. Dipelintir oleh Kui In Chu, dia sangat gelusar sekali. Lebih baik mati bersama daripada menyerah. Maka setelah berterak beberapa kali, kawanan orang Biao itu bukannya bubar, malah makin mengepung rapat dua pada keempat orang itu. Ada beberapa yang menjulur duakan tombak, seolah dua hendak menyerang. Sampai pada saat itu, Kui In Chu benar dua habis kesabarannya. Bang, bang, sebuah batu yang berada di sebelah situ menjadi hancur. Kui In Chu gunakan seluruh kekuatannya untuk menghantam dan betapapun kerasnya batu itu, akhirnya puak lebur bertebaran. Walaupun orang dua tiateng Biao itu masih liar, tapi menghadapi kejadian sedasyat itu, mereka terperanjat jari juga. Setelah berterak dua secara aneh, tampaknya kepungan mereka menjadi agak kendor. Lekas suruh orangmu ambil obat penawar racun, tentu kuampuni jiwamu. Kalau tidak, masa kepalamu sekeras batu itu Kui In Chu mengancam. Baru kini Kit Bong Chu mengerti maksud kedatangan tetamunya itu. Daripada jiwanya, terancam, dia lekas suruh orangnya mengambilkan obat itu. Sewaktu Kui In Chu mengawasi ke dalam rombongan suku Giao itu, Degau sudah tak kelihatan bayangannya lagi. Dia banting dua kaki, karena sekali ini sukarlah untuk membekuk anak muda yang licih itu. Yan Chu tetap cemberut, tapi pada lain saat ia tertawa, katanya, kita pergi tunggu dia ke tempat tadi, masakan dia tak datang mengambil mustika batu itu lagi? Mungkin kalau lain orang, tentu berbuat begitu. Tapi masakan Degau tak dapat memperhitungkan kalau kita, tentu datang menungguinya di situ. Jangan buang tenaga sia dua ujar Kui In Chu. Yan Chu tak dapat membantah kecuali memaki kalang kabut pada Degau. Tak antara berapa lama obat telah diambilkan. Setelah diminumkan, Tio Jiang dan Taui menjadi sembuh. Kit Bung Tup pun lepaskan Be Lian. Sampai detik itu, nona itu tetap belum mengetahui kecualasan Degau. Engkoh Gau. Tadi dia masih di sini, mengapa tak kelihatan tanyanya? Yan Chu tertawa dingin menyahut mana Engkoh Gau buberani bertemu kau lagi? Dia tukarkan dirimu dengan pokiam dari orang liar sini, mengapa kau masih tak tahu? Tanda petik ganda bawah. Be Lian terkesiap. Memang selama dalam perjalanan itu sikap Degau tak sewajarnya. Tapi pada lain saat, ia tentang sendiri kecurigannya itu. Siawo Chiu, jangan omong sembarangan. Biar kamu membencinya, tapi aku tidak. Melihat sikap Be Lian yang keras kepala begitu, Kui In Chu dan N.I.O. Kong Ling Gleng dua kepala. Kui In Chu paling. Benci terhadap orang yang bertingkah begitu, maka dia dongakan kepala tak melihatnya lagi. Tio Ji yang coba menyadarkan, katanya dengan nada bersungguh dua, Lian Su Chi, jika kau tetap mempercayai bangsat itu, jelakalah dirimu. Jangan ngoceh tak keruan. Sewaktu hidup, aku menjadi orangnya. Kalau binasa, pun aku akan menjadi setannya. Mengapa kau larang aku memperhatikan dia? Mamah bilang, siapa saja yang mencegah hubungan kami berdua itu, dialah musuhnya Sahut Be Lian dengan murka. Kui In Chu terpaksa terkejut juga. Menilik perangai yang aneh dari Kang Xiang Yan, tentu ia benar dua mengeluarkan pernyataan begitu. Apalagi nyonya itu keliwat menyayangi putrinya, serta terpengaruh oleh rupa dan sikap baik yang dibawakan oleh The Go. Si Oko, kata Kui In Chu kepada Tio Ji yang dengan menghela nafas, kewajiban kita untuk menolong orang sudah selesai. Kini mari kita cari Su Hongmu saja. Pertemuan hari Pak Chun sudah tinggal sepuluh hari lagi. N.Y.O. Kong Lim setuju, karena dia benci juga kepada, Be Lian yang kepala batu itu. Sebaliknya dengan Tio Ji yang, yang meminta Seng Su Chi supaya ikut rombongannya. Siapa su diturut pada rombonganmu? Aku dapat mencari jalan sendiri serunya sembari membalik tubuh terus turun ke bawah. Me Tukit Bung Chu beringas hendak mencegahnya, tapi tak berberani. Kui In Chu kedengaran menghela nafas, serunya seorang diri, kalau memang sejak lahir jahat, itu dapat dimaafkan. Tapi kalau kejahatan itu timbul dari perbuatannya sendiri, tak pantas hidup di dunia ini. Itulah kata dua Kui In Chu ketika dia berjumpa dengan The Go dan Be Lian di hutan. Mendengar itu hati Yen Chu tergerak, tanyanya, bagaimana dapat dikatakan timbul dari perbuatannya sendiri itu? Kui In Chu tak menyaut. Diam dua Yen Chu mengacai perbuatannya sendiri. Ia mencintai Seng Su Ko, tapi tak berani menyatakan terang duaan, hingga Seng Su Ko tak mengerti, akibatnya ia menderita sendiri. Adakah itu pantas digolongkan pada ucapan kedua dari Kui In Chu tadi? Dalam berpikir begitu, dia mendongak mengawasi Tio Ji Yang. Demi tampak apa yang dilakukan Seng Su Ko pada saat itu, hatinya tawar lagi. Kiranya saat itu Tio Ji Yang tengah memandang ke bawah, memaku pandangan matanya ke arah bayangan Be Lian. Sepintas pandang, tampaknya memang Tio Ji Yang masih lekatkan hatinya kepada Seng Su Chi, seperti yang diduga oleh Yan Chu. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kalau dia mengawasi itu, hanyalah karena khawatir akan keselamatan Seng Su Chi, bukan sebagai kecintaan tapi sebagai saudara seperguruan. Oleh, karena sifatnya yang polos, dia sudah begitu berduka karena Be Lian masih gelap pikirannya. Sejak ketika di kaki Ho Hasan dia melihat Be Lian dan Tego begitu mesranya, dia sudah tersadar bahwa cinta itu tak boleh dipaksa, sikap Be Lian beberapa, detik tadi, makin memperkokoh keinsyafannya. Teringat bagaimana selama itu dia begitu, tergeladua, dia geli sendiri. Tapi hal itu tak diketahui Yan Chu, siapa masih menyangka dia tetap menyintai Seng Su Chi. Begitulah mereka berempat segera tinggalkan puncak Tiat Nias itu. Turut perhitungan kala itu sudah tanggal 20, bulan 4, jadi tinggal setengah bulan lagi dengan waktu pertemuan hari Peh Cun itu. Sebenarnya pertemuan atau tantangan berkelai itu, dibuat antara The Gou dengan Kia O Tu. Tapi dalam setengah tahun ini, perkembangan menjadi lebih biluas, hingga banyaklah kaum persilatan yang hendak mencari The Gou. Dalam hal itu sudah tentu pihak Ang Huat Chin Jin akan bertempur mati duaan untuk menjaga gengsi. Oleh karena itu selama dalam perjalanan, Kui Ing Chu memberi gemblengan terus pada ketiga orang itu. Sia wah tahu, apakah kau mengerti apa yang disebut deyamilmu perang yang kosong itu berisi, yang berisi itu kosong. Tiba dua Kui Ing Chu menanya Yan Chu. Pikiran Nona, itu tengah penuh sesak dihimpit oleh bermacam dua lamunan, maka sembarang saja ia menyahut, sudah tentu tahu. Bagus, seru Kui Ing Chu bertepuk tangan, kita duga The Gou tentu tak sebodoh itu untuk kembali mengambil mustika batu, maka kita putuskan tak pergi ke sana. Tapi dia memperhitungkan tindakan kita itu, jadi dia tentu datang ke sana, benar tidak? Benar sahutian Chiu tanpa berpikir lagi. Malah N.I.O. Kong Lim serentak sudah menggembor. Kita ke sana lekas. Kala itu mereka sudah tiba dekat tempat pertempuran kemarin malam. Maka mereka cepat memiluk ke timur menuju ke sana untuk melihat dua. Toawi, Xiaowi periksalah apa bangsat itu tadi bersembunyi di sini tanya Yan Chu kepada kedua piaraannya. Toawi yang baru sembuh, pikirannya masih belum terang. Tapi Xiaowi segera membau beberapa kali mencari kesekeliling tempat situ, tapi tak dapat menemukan suatu apa. Kui Ing Chu tampak berpikir. Orangnya tidak ada, batu mustikanya tentu masih ada. Hayo kita berpencar mencarinya, katanya. Tapi keadaan gunung sini penuh dengan bermacam batu, kemana kita harus mencari? Lebih baik saja dia di sini sampai beberapa hari, masa dia takkan datang Yan Chu membantah. Tapi N.I.O. Kong Lim segera deliki mata. Anda kata dia tak datang, apakah kau akan menungguinya sampai setahun dua tahun tanyanya? Oleh karena hati Yan Chu sedang dilamun keresahan, jadi seenaknya saja dia membalas, setahun dua tahun, takut apa? N.I.O. Kong Lim yang kasar pulos, sebaliknya malah memuji sambil tunjukkan ibu jarinya, Nona kecil, kau sungguh hebat. Baik, aku temani kau menungguinya di sini. Toa cecu, tadi aku hanya bergurau saja, masa betul dua mau menungguinya sampai begitu lama Yan Chu sungkan sendiri dan menyusuli kata duanya. Sudah tentu N.I.O. Kong Lim yang polos itu tak mengerti sikap si Nona, lalu menggerutu, si Awah tahu, mengapa kau menjadi belut? Masa bicara bolak-balik begitu? Yan Chu hanya ganda tertawa saja. Akhirnya keempat orang itu sependapat tak usah lama dua menunggui di situ. Oleh karena jejak Chengbo itu tak berketentuan tempatnya, maka diputuskan mereka akan berpencar mencarinya. Baru saja mereka hendak angkat kaki, tiba dua dari kejauhan terdengar suara melengking tajam, hingga membuat jantung orang berdebur keras. Suara itu makin lama makin dekat dan tampak sebuah bayangan berkelebat. Namun sesaat bayangan itu terlihat, secepat itu juga ada serangkum angin keras menyambar datang. Saking kagetnya, keempat orang itu cepat dua menghindar. Hanya Kui In Chu yang sempat pula melancarkan sebuah hantaman. Begitu dirasai kekuatannya berimbang, tahulah ia dengan segera, siapakah yang datang itu. Baru dia hendak membuka mulut, atau sudah kedengaran suara pukulan keras melancar. Berbareng itu, To'awi dan Sia'awi mengaum keras. Kiranya si pendatang itu begitu tiba sudah melancarkan enam buah pukulan tanpa bersuara. Kalau keempat orang tadi dapat lekas dua menyingkir, adalah kedua ekor orang utan itu yang termakan, hingga terhuyung dua mundur. Orang yang muncul itu, rambutnya terurai jatuh di atas pundak dan bukan lain memang Kang Siang Yan adanya. Melihat subonya, Tio Jiang dan Yan Chu tersipu dua hendak memberi hormat. Tapi Kui In Chu yang melihat gelagat jelek, buru dua menyerukan kedua anak muda itu supaya berhati dua. Memang jitu rabahan Kui In Chu itu. Baru kedua anak muda tadi berjongkok Kui memberi hormat, dengan tertawa seram Kang Siang Yan ayunkan serasang tangannya. Kanan untuk Tio Jiang, kiri kepada Yan Chu. Yan Chu dengan tangka sudah njot tubuh loncat ke atas. Sebaliknya Tio Jiang yang kurang waspada, begitu tubuhnya hendak berjongkok sudah ditendang oleh Kui In Chu sampai terpental setombak jauhnya. Ini lebih enak bagi Tio Jiang daripada menerima hantaman Seng Subo, sudah tentu pukulan Kang Siang Yan itu jatuh di tempat kosong. Ia tertawa meringkit, ujarnya, Kui In Chu yang jempol, mengapakah seorang Ciam Pui yang terhormat? Lakukan juga perbuatan yang sedemikian rendahnya. Siapa lagi, tentu kau yang menjadi biang keladinya. Hari ini Tai Im Chi yang hendak mengunjungi padamu. Kang Siang Yan, apa yang kau ocehkan itu balas Kui In Chu. Dia duga di situ tentu terselip apa dua yang kurang beres. Tapi belum mengucap habis, pukulan tanpa suara dari Kiyang Siang Yan yang hebat itu sudah menghantarnya. Karena sudah pernah merasakan kedasyatan ilmu pukulan itu, Kui In Chu tak berani menyambut dan melainkan mundur sampai beberapa tindak, lalu balas mengirim hantaman. Itulah ilmu pukulan luekang sakti juga yang disebut diat gong chiang. Kiyang Siang Yan tak berani adu kekerasan. Dengan melengking tajam dan rambutnya sama tegak berdiri, ia menurun ke bawah lalu menyelingap beberapa tombak. Dari situ kembali ia mengirim sebuah hantaman ke arah dada orang. Kiyang Siang Yan, kau sungguh tak tahu aturan seru Kui In Chu Sembari menyingkir dari serangan orang. Tapi Kiyang Siang Yan sudah susuli lagi dua buah serangan berbareng dari tangan kanan dan kiri. Kelihayan diari serangannya itu, setiap hantaman itu tidak mengeluarkan suara apa dua, gerak perubahannya sangat cepat sekali, sehingga orang tak sempat bernapas. Kui In Chu juga seorang tokoh yang sudah tergolong dalam tingkat ciampu. Tapi toh dalam menghadapi serangan yang luar biasa itu, dia kebuakan juga. Terpaksa dia anjot kakinya melambung ke atas sampai lima tombak tingginya. Tapi ternyata Kiyang Siang Yan tetap membayangi kemana perginya. Lawan loncat ke udara, ia pun menyusuinya. Tapi kedudukan Kui In Chu yang berada di sebelah atas lebih menguntungkan. Wut! Sebuah hantaman dilancarkan turun. Kiyang Siang Yan tak dapat berkelit, terpaksa diakibaskan tangannya kanan menangkis. Begitu kedua tangan saling berbentur, keduanya sama berjumpalitan. Secepat kaki menginjak bumi, keduanya sama dua berputar tubuh dengan sigap sekali. Kini kedua tokoh yang lihai itu saling berhadapan. Mereka berdua adalah tokoh persilatan terkemuka pada zaman itu. Dalam sekejap mata, tadi mereka sudah bergebrak dalam tiga jurus, semua terdiri dari jurus dua yang berbahaya dan istimewa. Sudah tentu N.I.O. Kong Lim tahu diri. Tak berani dia turut campur karena merasa kepandainya terpaut jauh sekali. Kui In Chu, hari ini aku hendak membasmi suatu racun dunia, mengapa kau katakan tak tahu aturan? Terhadap kawanan bangsat yang begitu kejai macam kalian ini, perlu apa harus pakai aturan ini itu Kiyang Siang Yan mendamparat tajam? Siapa yang kau namakan kawanan bangsat keji itu? Anak menantumu yang bagus itulah tepatnya Kui In Chu marah dua. Rambut Kiyang Siang Yan menjigrak, bentaknya. Jangan ngoceh yang tidak dua, kau mengapakan lian ji itu? Siapa yang tahu? Jangan dua sudah menghadap Giamong, juga mungkin sahut yang ditanya. Bukan tak ada sebabnya Kiyang Siang Yan mencari rombongan Kui In Chu itu. Ia bukan seorang wanita yang suka bergurau, sebaliknya Kui In Chu adalah tokoh yang gemar berolok dua. Maka olok dua Kui In Chu itu telah dianggap sesungguhnya oleh Kiyang Siang Yan. Kalau begitu, kalian harus mengganti jiwa. Kamu berempati ada seorang pun yang boleh pergi mulutnya mengancam bengis, sedang tubuhnya pun sudah lantas melesat ternenerjang N.I.O. Kong Lim bertiga. Begitu cepat serangan itu dilancarkan, sehingga ketiga orang itu talc sempat menghindar dan tahu dua kena tertutup kerubuh. Dan tak kurang sebatnya pula, Kiyang Siang Yan sudah lancarkan pukulan Tai Im Chiang kepada Kui In Chu. Gerakan yang sedemikian tangkas dan hebat itu, sungguh sukar dicari bandingannya. Mungkin Lim Hei Hau Leongbo pada zamannya, tak sedemikian ihainya. Belum Kui In Chu hilang kagetnya karena tak dapat menolong ketiga kawannya yang tertutup kerubuh itu, atau dia sendiri sudah terima serangan yang dasyat. Terpaksa diagunakan tangkisan istimewa. Begitu menangkis, berbareng tangannya yang satu menghantam, gerakan itu waktunya sama. Tapi lawan pun berbuat sama. Serangan Perta Ima tadi disusul dengan kedua. Belak, dua buah pukulan saling berbentur dengan hebatnya. Dua buah jari Kiyang Siang Yan mengkok ke samping hendak menutup jalan darah Yang Ko dan Yang Tilawan. Sebaliknya kelima jari Kui In Chu dikatupkan menjadi tinju. Begitu diturunkan. Untuk menghindar tutukan, lalu diteruskan menjotos dada orang. Kiyang Siang Yan tak berani menangkis dan tak sempat pula menghindar. Terpaksa ia tarik pulang kedua tangan untuk mengacip lengan lawan. Sudah tentu Kui In Chu tak mau membiarkan tangannya diperbuat begitu. Sekali njot kaki, dia loncat mundur. Demikianlah dalam sekejap waktu saja, kedua seteru itu mulai lagi merapat maju. Dan empat jurus kembali sudah dilancarkan. Dalam pertempuran selanjutnya, Kui In Chu harus mengakui kelihayan wanita gagah itu. Tai Im Chiang dilancarkan bertuwi dua bagaikan hujan mencurah, hingga sukar dibedakan mana yang isi mana yang kosong. Kui In Chu terpaksa harus tumplek perhatian untuk menjaga bagian tubuhnya yang berbahaya. Tak jarang selama dalam pertempuran itu keduanya harus adu benturan, dan setiap kali Kui In Chu selalu mendapat kesan bahwa tenaga lembek dari Iwakang musuh itu hebat sekali. Kelemahan dapat menundukan kekerasan, demikian dalil yang berlaku dalam ilmu Lwakang. Kiyang Siang Yan dapat menguasai sari kelemahan Lwakang itu, pertanda kalau Lwakangnya sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang teratas. Sayang adatnya pun berubah sedemikian eksentriknya. Selama kedua tokoh itu bertempur dengan serunya, ketiga orang yang ditutup tadi pun telah dapat pulih lagi. Yang pertama mendapat kepulihannya adalah Tio Jiang, siapa lalu menolongi N.I.O. Kong Lim dan Yan Chiu. Setelah itu dia menghampiri kedua tokoh yang sedang asik bertempur. Suko, kau hendak mengapa? Tanya Yan Chiu. Tapi Tio Jiang tak mau menyaut. Menghampiri ke sisi gelanggang, dia berseru. Subo, sukalah dengarkan omonganku sebentar. Kiyang Siang Yan tengah pusatkan perhatiannya menempur Kui In Chiu. Demi melihat kedatangan Tio Jiang, dia terperanjat juga. Diam dua ia merasa heran, mengapa begitu cepat anak itu telah mendapat kepulihannya. Benar tutupkan ia tadi tidak berat, tapi toh cukup membuat orang lemah sampai berapa jam, jangan dua anak itu memiliki kepandayan istimewa, sekarang, demikian pikirnya. Memang sejak mempelajari ilmu Tai Im Lian Seng, ia berubah menjadi seorang yang banyak curiga. Oleh karena pikirannya hendak mencari tahu, gerakannya terpengaruh menjadi lambat. Wut, hampir saja ia termakan pukulan Kui In Chiu, untung ia masih bisa loncat meloloskan diri, walaupun dengan susah payah. Kini Kiyang Siang Yan tak mau menghampiri Kui In Chiu lagi, sebaliknya, menyongsong kedatangan Tio Jiang, karena tak mengandung maksud jahat, jadi Tio Jiang pun tak jari. Diam dua ia, mengetahui kalau anak itu telah memiliki dasar ilmu wekang yang kokoh, ini terbukti dari pancaran matanya yang berapi dua, heran ia dibuatnya karena terang yang pasti saja, tentu bukan Hete Kau atau suaminya itu yang mengajari, sebab setahunya Seng suami itu tak memiliki wekang macam begitu. Apakah kepandaianmu sekarang ini, suhumu yang mengajarkan tanyanya dengan dingin? Terhadap Seng Suhu, Cheng Bo Siang Jin, Tio Jiang telah mengabadikan hormat dan ketaatannya. Tanpa ragu dua lagi dia menyahut, sudah barang tentu, Subo. Hem, di dalam rumah keluarga In, mana ada pelajaran lewekang jahat macam kepunyaanmu itu tukas Kiyang Selangian serentak. Kiranya pelajaran dari Hete Kau itu adalah warisan dari keluarga In, ialah ayah Kiyang Siangian. Sebenarnya kepandaian itu merupakan warisan keluarga In, tak pernah diturunkan pada orang luar. Tapi, karena ayah Kiyang Selangian mengetahui Hete Kau itu seorang pemuda yang berbakat bagus dan lurus hati, maka dia telah diterima menjadi murid. Jadi Kiyang Siangian cukup mengetahui jelas akan hal itu. Tio Jiang terlongong dua tak dapat menjawab. Syukur Kui In Chu Keburu menolongnya dengan berseru, Kiyang Siangian, jangan bicara yang tidak dua. Mengapa tidak ah hujan tidak angin kau cari perkara pada kami? Jawab. Kau kemanakan Lian Ji itu? Kalau tak memberi keterangan jelas, jangan harap kalian berempat ini dapat bernyawa lagi, bentak Kiyang Siangian dengan murka. Sampai pada saat itu, Yan Chu tak kuat bersabar lagi, terus saja ia hamburkan kemengkelannya, Wah, kata dua yang besar. Tio Jiang kaget dan buru dua hendak memberi isyarat dengan ekor mata, tapi sudah terlambat. Budak Hina, kalau tak percaya cobalah Kiyang Siangian sudah kedengaran berseru, sepasang matanya beringas menatap anak itu. Yan Chu terperanjat sekalilah tadi hanya, mengomong sendirian, tak mengira kalau sampai didengar Seng Subo. Saking kagetnya, ia mundur beberapa tindak. Sememangnya terhadap anak itu, Kiyang Siangian masih mempunyai rekening kemarahan yang belum dihimpaskan. Ialah ketika tempoh hari telah diselomoti oleh Kui In Chu hingga sampai menurunkan ilmu pedang Hoan Keng Kiam Huat. Itu waktu ia telah menghajarnya, tapi keburu dapat ditolong oleh Tai Siang Siang Su. Maka taruh kata tidak karena urusan Bek Lian, pun kalau berjumpa dengan Yan Chu, ia tentu masih hendak menghukumnya. Sebenarnya Yan Chu tadi pun hanya sekedar untuk melampiaskan kemengkalannya saja, sekali dua tidak. Bermaksud hendak menghina Subonya. Tapi, justeru hal itu telah kebetulan sekali bagi Kiyang Siang Yan. Yan Chu mundur, ia maju. Budak hina, di antara empat orang ini, kau lah yang lehi dulu binasa serunya sambil maju mengulurkan tangan mencengkeram lengan si Nona. Dalam gugupnya, Yan Chiu Njot tubuh melejit lolos. Selama tiga bulan berada, dengan Tai Siang Siang Su, berkat kecerdikannya, si Geni telah berhasil mengeruk banyak sekali ilmu luekang Hoa Shio itu. Ilmu luekang yang dipelajari Siang Su itu mendasarkan pada ketenangan dan konsentrasi, pemusatan, pikiran. Sembarang saat dia dapat menggunakan menurut sekehendak hatinya. Dapat mematahkan segala kekuatan, dapat menggempur segala kekerasan. Digunakan untuk ilmu mengentengi tubuh, tubuhnya dapat bergerak kemana, seng hati maukan. Itu kalau sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang terpuncak. Tai Siang Siang Su sendiri pun masih belum mencapai tingkatan itu. Apalagi Yan Chiu yang hanya mencukil sepintas lalu saja. Tapi oleh karena, Ki Yang Siang Yan keliwat memandang rendah anak jadi serangannya tadi telah dapat dihindari oleh si Geni. Terima kasih telah menonton!